Kita akan mulai pembukaan cara well party kita. Tapi teman-teman mohon nanti kalau bisa open camp, silakan open camp. Kalau yang belum bisa karena terkandalasinya, nggak apa-apa nanti aja open campnya. Tapi teman-teman diharapkan untuk tetap open camp dan jangan lupa di-rename. Aku ingat sekali lagi untuk di-rename untuk batch 1 hanya perlu nama dan asalnya saja. Untuk yang batch 2, boleh nomor urut, nama, serta asalnya dari mana. Teman-teman habis open camp, oke. Terima kasih Aramita sudah open camp. Teman-teman selama kegiatan ini aku ingatkan sekali lagi ya untuk merubah, merename nama zoomnya, terus untuk teman-teman bisa aktifkan kameranya, mengganti dengan virtual background yang sudah diberikan. Kalau teman-teman bingung virtual background di mana, sudah dikirim via grup. Coba dibuka lagi grupnya. Serta mohon untuk teman-teman kalau mic-nya boleh dimatikan, dimatikan nanti dinyalakan ketika diizinkan atau dipersilakan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kita dengan penuh semangat. Karena menurut tahu kita akan bagi-bagi hadiah, asyik sekali ya bagi-bagi hadiah. Oke, kita mulai saja pembukaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. On swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kita semua berkumpul meluangkan waktu untuk mengembangkan kapasitas kita. Kiranya apa yang kita peroleh hari ini dapat menganfaat dan dapat mengembangkan kapasitas kita. Yang kami hormati, Ketua PMI Kota Jakarta Timur, Bapak Chris Dianto. Yang terhormat, Head of Development IFRC, CCD Indonesia dan Timur Leste, Ibu Anissa Marquesa. Saya kasih atau bagian dari PMR dan Relawan, Bapak Angger. Serta Ketua PMI Kota Jakarta Timur, Pak Chris Dianto. Serta teman-teman yang saya banggakan, ada di sini 46 peserta yang luar biasa semangatnya sampai mengikuti di farewell party ini. Serta teman-teman di sini yang masih ingat, sedikit aku akan merefresh hal yang benar-benar sangat-sangat saya banggakan. Serta di sini yang masih ingat jargon, siapa yang masih ingat jargon kita? Aku akan nunjuk coba salah satu, aku lihat dulu, biar dia, aku coba mau lihat, mau ingetin. Coba Anissa, Anissa dari nomor 22, coba Anissa apa masih ingat nggak jargon kita? Coba Anissa. Udah nggak ingat. Kecewa nih yang nggak buat. Kecewa nih yang nggak buat udah nggak ingat. Coba yang masih ingat boleh raise hand, biar kayak ada sedikit terus masih diingat nih. Kenapa tiba-tiba Aramita? Oke, ini takut dipanggil nih. Aramita takut dipanggil nih Aramita. Ada yang masih ingat nggak sih jargon kita? Oke, coba. Kalau yang... Aku coba dari Rizka. Rizka. Dari bed satu, Rizka. Ayo, Rizka, kamu harus sudah hafal karena kamu dari bed satu. Coba, Rizka, di open mic-nya aja nggak apa-apa. Iya, Kak Angel, kenapa? Apanya, Kak? Masih ingat jargon kita? Yang ini nggak sih, Kak, menuju tata terbatas dan melompawinya? Iya, bener. Satu, itu satu. Satunya lagi yang... Kita apa, ada satunya. Satunya lagi lupa, Kak. Oke, aku ingetin ya. Nanti teman-teman yang bisa on camp, nggak perlu kita peragakan gerakannya. Ada dua jargon kita, jangan sampai lupa. Yang pertama adalah peace. Eh, gimana? Peace. Love and gaul. Terus yang kedua adalah menuju tata terbatas dan melompawinya. Nanti kalau aku bilang limitless, tadi yang aku bilang limitless, menuju tata terbatas dan melompawinya. Bentar kalau aku bilang bootcamp dan digital campaign by your TMI, peace, peace, love and gaul. Nanti kalau teman-teman yang bisa on camp, semua dong di open camp, biar kita sama-sama biar nggak lupa. Itu salah satu kebanggaan, ah kebanggaan siapa? Biasa aja, Kak. Yang bisa open camp, kita open camp, kita coba ya. Kita coba sekali ya. Nanti ketika aku bilang bootcamp dan digital campaign by your TMI, peace, love and gaul. Terus kalau ketika aku bilang limitless, menuju tata terbatas dan melompawinya. Siap ya, siap-siap. Oke. Siap ya, satu, dua, tiga. Bootcamp dan digital campaign by your TMI, peace, love and gaul. Limitless, menuju tata terbatas dan melompawinya. Iya. Ribut ya, Kak. Gue open mic dulu, Kak. Sambil harga open mic dulu, Kak. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sambil di-open dari sekarang. Mikenya di-open dari sekarang, nggak apa-apa? Yang pentingnya di sekitarnya lagi nih. Biar langsung segera. Sekali lagi. Bootcamp dan digital campaign for your TMI. Peace, peace, love and gaul. Limitless, menuju tata terbatas dan melompawinya. Sip. Terima kasih teman-teman. Akhirnya masih ada yang ingat ya, jargon luar biasa. Bikinnya tuh benar-benar butuh wang fit ya. Jadi harus kita pertahankan jargon itu. Teman-teman, sebelumnya, sebelum nanti akan ada sebuah laporan dari ketua pelaksana kita. Ketua pelaksana. Kita lagi tiju pelaksana pakai ketua pelaksana. Dari ketua panitia yang merupakan inisiator, inisator kegiatan kita, karena nanti akan ada sebuah sambutan dari Kak Farah. Tapi sebelum ada sambutan dari Kak Farah, ada sebuah video untuk merimen kita kegiatan kita sebelumnya. Boleh nanti salam disimak aja videonya. Selamat nikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! punya planning dan akan kayaknya pengen deh mencoba menjadi inisiator juga. Teman-teman boleh banget nanti bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol sama Kak Farah. Nanti Kak Farah dan Kak Alia, disini juga kalau kalian lihat ada Kak Alia. Kak Farah dan Kak Alia akan bisa banget membimbing kalian dengan senang hati Kak Farah dan Kak Alia. Ada Kak Dewi juga, nanti ada Kak Agel juga. Yang kalau kalian mau mengembangkan kapasitas kalian, mau juga bikin proposal kegiatan untuk maju ke tingkat nasional atau internasional, boleh banget Kak Alia dan Kak Farah ilmunya udah tujuh turunan kayaknya nggak bakal kelar nih ilmunya. Banyak banget ilmu yang bisa kalian dapet. Karena kalau kalian tahu juga, Sean ada juga baru banget pengumuman ya. Kalau nanti mungkin Kak Farah juga menjelaskan, ada baru banget dari tim markas Kota Jakarta Timur baru lolos juga kegiatannya untuk Sean. Nanti akan dijelaskan juga mungkin dari Kak Farah. Ternyata gerakan ini nggak harus yang gimana-gimana orang dari kita markas. Teman-teman kayak relawan dari markas saja bisa. Bukan berarti, ah karena Kak Farah kan tough di PMI Kota Jakarta Timur. Nggak juga, sebenarnya semuanya bisa. Karena kalian bagian dari kita, bagian dari PMI, kalau kalian mau bikin, ayo. Kalau emang itu salah satu isu yang oke untuk diangkat, boleh banget untuk join kegiatan Sean atau Lewis kayak Kak Farah ini. Karena baru saja tembus ya dari teman-teman kita dari PMI Kota Jakarta Timur, kegiatannya juga tembus lagi untuk kegiatan selanjutnya. Oke, sedikit dapat bocoran kemarin ternyata mengangkat isu tentang mental health, tapi mungkin akan dijelaskan lebih banyak. Atau Kak Farah nanti akan sedikit memberi info-info dikit kenapa markas Kota Jakarta Timur bisa lolos juga KSR-nya. Kegiatannya luar biasa banget karena pas aku baca juga, wah ini luar biasa. Sangat menginspiratif ya. Kalau jadi keinget juga, iya ya kenapa? Berarti gak hanya orang yang punya kedudukan aja bisa, tapi ternyata kita sebagai remaja semuanya bisa. Ibu nanti kalau Anissa atau Aramita, Aramita yang masih junior high school, boleh banget kalau kalian punya idea, mau bikin suatu kegiatan yang benar-benar bisa kalian inisiasi di tingkatan SMP juga boleh banget. Karena kan ini gak terbatas ya, limitless nanti mungkin Kak Farah akan menjelaskan lebih lanjut. Dari step-step langkahnya mungkin kalian bisa terinspirasi. Atau, oh gini ya Kak Farah ngelakuinnya, oh gini ya, oh tahapannya kemarin tuh gini-gini Kak Farah. Oke, kita tampak lama-lama lagi, kita tunggu, kita sudah melihat ada di situ ada Kak Farah. Kak Farah, dipersilakan. Oke, halo. Terima kasih Angel. Atas insight pagi-paginya ya. Gimana nih teman-teman, apa kabar semuanya? Kalau kegiatan, eh kalau sekarang keadaannya baik-baik aja, aman, sehat, sentosa, boleh dong kasih reaction-nya nih? Reaction di Zoom-nya. Oke. Ada gak sih love, love? Tau aja nih aku jomblo. Nah, terima kasih, ya ada airnya gak sih emot-emot ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ruang digital. Tidak menutup kemungkinan kita yang lagi ada yang sambil belajar, ada yang sambil di jalan juga, terus ada yang lagi aktivitas hari Sabtu pagi gitu ya. Tapi masih bisa menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat datang buat Mbak Anissa dari International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society. Kemudian ada juga Pak Angger, Ketua Bidang Pengurus di PMI Provinsi DKI Jakarta dan juga PLT Kepala Markas PMI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Angger. Kemudian juga ada kakak-kakak dari PMI Kota dan Kabupaten DKI Jakarta. Kemudian di sini juga ada kakak-kakak dari PMI Kota Timur juga. Dan teman-teman, wah ini besti-besti aku sih. Besti-besti aku yang seumuran kita, tidak jauh beda lah ya umur kita. Selamat datang kembali dan sampai ketemu kembali nanti ya, kapan-kapan kita ketemu lagi langsung jangan online dulu gitu. Tapi memang pada dasarnya PMI Kota ini menjadi sebuah yang memang di awal itu hanya inovasi, kita mau ngapain sih COVID gitu. Selagi COVID itu kita mau ngapain cuma sesimpul itu sih. Dan ternyata dari sana, dari sana banyak banget remaja itu yang apply proposal itu ada 300 dari seribu remaja yang ikutan webinar gitu. Nanti aku akan memutarkan video after movie dari keseluruhan kegiatan limitless keseluruhannya. Aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan? Ya, ini adalah praktik pembelajaran yang baik yang harus kita bersama. Karena waktunya singkat, jadi aku akan secara singkat juga ngejelasin ya. Di sini digital campaign by you PMI itu badge kedua, karena memang pada dasarnya badge pertama itu kita ada 20 remaja di tingkat kota. Dan alhamdulillahnya lagi, ternyata dari federasi itu melewaskan lagi nih kegiatannya. Jadinya di tahun berikutnya, kita diingkatkan kembali itu seprovinsi juga, dan lebih kompleks lagi materi-materi yang disampaikan oleh ekspertnya. Gitu. Nah, next. Ini timeline yang pernah kita jalankan bersama, ini masih kota Jakarta Timur, mohon maaf. Yang pertama itu kita mengadakan pendaftaran peserta, itu dibuka secara umum CDKI Jakarta, dan diikuti oleh, yang apalagi itu waktu itu berapa ya, 80-an. 80 peserta, dan yang ditoloskan itu hanya 30. Kemudian ada digital bootcamp. Digital bootcamp ini dilakukan selama dua hari online. Itu dari pagi sampai sore, dan materinya itu ada enam. Dan itu ada kanva ekspert, tiktok ekspert, terus juga ada, apa namanya? Kemudian ada juga dari PMI Pusat, ada Kang Inggrat, kemudian ada dari sosial media strategi, itu juga kita undang untuk lebih mengenalkan kembali kampanye sebenarnya itu seperti apa. Kemudian kita merencanakan kampanye, dan juga pembuatan konten itu di coaching, bersama dengan tima coachnya masing-masing, masih ada di grup, dan masih bawel juga ya, untuk kegiatan hari ini, ayo-ayo ikut, ayo ikut gitu. Kemudian terakhir, ada kampanye di Instagram, itu dilakukan selama satu bulan, dan hari ini itu ada evaluasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan best practice yang telah dijalankan. yang paling baik adalah kita sudah terbentuk tim kampanye, tim kampanye yang bukan eto-eto, bukan kaleng-kaleng yang langsung jadi itu enggak, eto-eto itu apa gitu, bukan yang langsung jadi, tapi memang melewati berbagai proses, kita melihat Instagram teman-teman, kalian bikin apa, biasanya, itu juga, dan yang uniknya juga, dari batch sebelumnya, mereka juga ikut lagi gitu, kan kadang kalau udah ikut, kayak udah kapok gitu ya, tapi ini malah ikut lagi gitu, jadi nambah pesertanya. Jadi pesertanya ada 46 orang, dan juga ada 5 pendamping, yang sebelumnya kita ada 4 pendamping, karena memang orangnya banyak, jadi membutuhkan pendamping yang lebih gitu. Next, kita mengimplementasikan secara nyata ini yang didapatkan di bootcamp, jadi langsung praktek tuh, bikin kontennya, kemudian di-share juga, melihat insight dari masing-masing, dan juga gimana sih caranya menanggapi komentar-komentar yang ada di Instagram teman-teman. Lanjut, oh iya, mengimplementasikan secara nyata. Ternyata teman-teman, PMI Kota, di wilayah lain, mereka juga sangat terinspirasi dari hasil karya teman-teman. Bahkan mereka, nge-save terus di-post lagi di Instagram mereka masing-masing, itu adalah hal yang, menurutku, mereka nggak harus, kita nggak harus, eh ini share ini, share ini, tapi mereka secara sukarela, ini kayaknya bagus nih, ini pantainnya bagus nih, kayaknya cocok deh, dengan kebutuhan masyarakat IG-nya mereka gitu, jadinya di-posting lagi sama teman-teman PMI di kabupaten atau kota. Kemudian, nah disini ada pendamping, yang secara, yang siaga 24 jam, siaga 24 jam, sampai malam-malam juga mereka bersedia nge-zoom coaching sampai jam 10 ya, waktu itu, gitu, untuk ngeliat mana nih yang masih kurang baik, dan mana yang masih belum eye-catching kayak gitu, makanya, ada beberapa kali revisi, itu bukan berarti kita, untuk menggurui teman-teman, tapi disini kita pengen, kita sama-sama belajar, kekurangan dari masing-masing konten itu seperti apa, gitu. Next, disini, untuk keberhasilan dari digital campaign by you PMI, page kedua, itu, reach out-nya itu sampai, 60.837 user Instagram, dan yang ikut itu, ada 65 akun, eh, ini dari 65 akun, reach-nya 60.837, like-nya itu 3.381, komen-nya ada 95, share-nya 511, save, dan profile visit-nya 318, dan 479 ini, datanya bukan 17 January, tapi 17 Agustus 2022, dan, teman-teman, ini juga, angka-angka ini, bukan didapat langsung, aku ngada-ngada, tapi ini didapat dari hasil, Instagram, FPMI underscore DKI Jakarta, yang followers-nya, udah 20-an ribu gitu ya, teman-teman, dan, itu juga bukan sekedar, dari algoritma, Instagram-nya aja, tapi, memang dari hasil konten, teman-teman yang, wah ini tuh oke nih, apalagi, yang masih muda banget gitu ya, anak-anak, tampil, ngomong, public speaking kayak gitu, itu keren banget sih, gitu, kemudian, jadi ini makanya, berhak kau, di, Instagram itu sendiri, next, nah, ini, hashtag itu, menambah algoritma, yang lebih luas, tapi jika hanya, satu orang yang melakukannya, itu hanya, sedar kata-kata aja, tunggu selama aja, Instagram, gitu, makanya, kita menciptakan, perubahan bersama, dan setelah, Uni Plus ini, ternyata teman-teman, bukan berbang baru, dari federasi itu, mereka sangat tertarik juga, sebenarnya, Limit Plus itu, mau mengarah ke remaja, yang kayak gimana sih, dari digital campaign ini, dan, akan membuka gerbang baru, nanti ada yang namanya, the future we imagine, dan semoga nanti, bisa, terimplementasinya, di Indonesia juga, gitu, teman-teman, dan aku sudah bergabung juga, bersama teman-teman, di, Solvereno Akademiknya, nah, biar lebih valid lagi, valid, biar lebih valid lagi, ini, aku akan, apa namanya, video, udah kelihatan? Belum, oke, selamat mengaksikan, sub indo by broth3rmax, hai 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 masih ada win jadi memang nanti alurnya bahwa Hai nanti-nanti dari situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia sekilas sekilas dari perjalanan panjang kita selama 3 bulan selama 3 bulan dari bulan Mei, Juni, Juli sampai pada hari ini itu di bulan Agustus secara resmi selamat menikmati Dan teman-teman ini bukan selesai ya, tapi ini juga di awal kita semua untuk bagaimana caranya kita menciptakan ruang digital yang aman dan juga friendly buat siapa aja, nggak cuma buat remaja tapi juga untuk orang dewasa gitu. Dan ketika memang melihat visibilitas Instagram yang ada itu menjadi batang tubuh digital kita semua, jadi kita merepresentatifkan Instagram dan juga sosial media yang kita miliki sebaik mungkin sehingga nantinya bahkan bisa menginspirasi orang lain. Itu sih teman-teman dari Limitless ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang tinggi-tingginya buat teman-teman yang keren banget bisa bikin konten secakep itu. Nanti kita lihat berbagai nominasi, nominasi yang kita berikan, kami berikan buat teman-teman yang memang unik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman semua juga sudah hebat bisa bikin konten yang seketif itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman mewakili panitia juga. Apabila selama kegiatan ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan tetap di grup karena nanti akan ada koordinasi-koordinasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Farah. Wah itu ya rangkaian kita dari awal, dari tadi ada dari video after partinya, dari kegiatan kita luar biasa. Aku seperti tadi kata Kak Farah, apresiasi itu tinggi-tingginya atas konten-konten kalian yang benar-benar sangat-sangat keren banget. Aku ngeliat di Instagram itu kayak benar-benar luar biasa, salut banget, applause banget buat kalian semua, luar biasa, keren banget. Dan tadi kita ternyata react-nya benar-benar dahsyat banget ya, sampai 60 ribu loh react-nya loh. Sampai benar-benar 60 ribu tuh aku langsung kaget, ha? Sebanyak itu ternyata react-nya. Terus tadi kata Kak Farah juga, kalau kalian lihat di videonya, tadi awal-awal itu apa ya? Kayaknya kok nggak ada kalian ya? Di awal tadi video itu adalah awal banget perjalanannya Kak Farah untuk mensosialisasikan kepada PMI-PMI kota di wilayah lainnya di DKI. Jadi itu sebacam koordinasi untuk cara-cara biar kalian bisa join di kegiatan kita. Itu tadi sosialisasi ke PMI-PMI kota di wilayah DKI Jakarta. Tadi ada PMI kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Barat, Utara, sama Kepulauan Seribu. Jadi tadi, makanya pada kumpul tadi, kalau tadi kalian lihat tadi makanya rada-rada ini apa ya? Terus tadi ada yang, kalian lihat ya tadi pas kegiatan kita jadi krimen lagi ya. Kita belajar tentang Anfa, belajar tentang TikTok, belajar tentang manajemen sosial media. Ternyata ilmunya dapat banget waktu kegiatan kita. Bener-bener sangat berkesan sekali kegiatan ini. Tadi seperti kata Kak Farah, jangan keluar dari grup dulu. Nanti mana tahu kita ada surprise-surprise berikutnya yang diberikan dari Kak Farah. Atau nanti kalian mau japri Kak Farah tentang kegiatan yang kalian mau inisiasi, boleh banget semuanya open banget untuk kalian bisa bikin kegiatan yang lebih keren lagi dari kegiatan kita sekarang ini. Saking banget kalian pasti bisa ngelakuin kegiatan yang lebih lagi dari yang ada saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya tadi, seperti yang bilang di awal, ada dari IFRC. Kalau kalian tadi lihat, nanti ada sedikit closing speech. Kalau untuk dari IFRC, ada dari Bu Anissa Mareska. Mareska, Bu Anissa. Bu Anissa, selamat pagi. Selamat pagi. Ada? Dengeran kah suaraku? Luar biasa, Bu. Clear. Selamat pagi, teman-teman. Ini langsung ya, Jo? Ya, siap. Langsung dibersilakan, Ibu. Baiklah. Selamat pagi, Kak Angger. Apa kabarnya? Selamat pagi. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya, Kak Angger. Aku lihat juga ada Kak Alia, ada Kak Eki, ada Kak Dewi. Banyak teman-teman di sini. Dan tentunya teman-teman peserta Limitless kemarin ya. Tadi Angel minta aku sedikit bicara mengenai Limitless. Tapi kayaknya Farah udah ngomong panjang lebar ya mengenai Limitless. Cuman mau share aja teman-teman, Limitless itu hanya salah satu loh. Salah satu kesempatan yang teman-teman bisa lakukan. Banyak sekali kesempatan-kesempatan lain yang sebenarnya ada di regional ini. Saat ini, Southeast Asia Youth Network, mereka juga mengeluarkan small grant, dana kecil gitu ya. Kalau kita ngomong gana kecil itu kita bisa ngomong sekitar 5.000 Swiss franc, 1.000 Swiss franc yang sebenarnya kalau dirupiahkan cukup banyak ya. Bahkan ASEAN Sekretariat pun mereka punya small grant. Dibilang small grant itu 5.000 loh teman-teman, 5.000 Swiss franc, which is kalau dirupiahkan banyak. Jadi sebenarnya kesempatan teman-teman untuk berkompetisi tidak hanya secara nasional, tapi regional itu banyak sekali. Nah, tadi kalau kita ngomong mengenai sebenarnya Limitless ini apa sih? Limitless ini dimulai karena situasi pandemi sebenarnya. Bagaimana kita melihat best practices dari teman-teman untuk berkontribusi terhadap pengurangan risiko COVID-19 atau kampanye-kampanye yang mempromosikan bagaimana vaksinasi dilakukan, bagaimana promosi kesehatan dilakukan, bagaimana protokol kesehatan dipromosikan. Sebenarnya itu niat awalnya. Tetapi banyak sekali inisiatif dari teman-teman yang seperti dilakukan teman-teman di Jakarta Timur awalnya, kemudian jadi inisiatif TKI, yang harusnya tidak hanya terkait sama COVID sih. Kalau kita ngomong mengenai digital campaign, itu kan bisa banyak sekali isu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya memang niatnya adalah menginspire bagaimana pekerjaan oleh youth, kegiatan yang dilakukan oleh youth di suatu tempat mempengaruhi teman-teman yang lain. Tidak hanya di negaranya, tetapi di bagian dunia lain. Karena kalau kita sudah ngomong digital campaign, mungkin kita ngomong global reach, capaian global. Karena balik lagi, digital itu pada dasarnya tidak punya batas. Siapapun bisa mengakses. Ada algoritma tertentu yang membatasi di beberapa negara, mungkin nanti reach-nya akan sangat lebih banyak sekali. Jadi aku berharap teman-teman mungkin dibantu juga dengan teman-teman dari PMI, apa namanya, PMI Kabupaten Kota, PMI Provinsi, dan PMI Pusat melihat kesempatan-kesempatan untuk berkompetisi tersebut. Kenapa sih berkompetisi? Karena sebenarnya teman-teman sering banget banyak yang bicara bahwa youth is the future leaders. Kalau teman-teman yang di grup pertama udah denger deh, aku nggak percaya sama itu. Aku percaya kalian, you start your leadership now. Kalian adalah 50-60 persen penduduk dunia adalah youth, kalau kita mau bilang seperti itu. Dan kalian yang setting your own path ke depannya. Bagaimana kalian meng-influence teman-teman sekitarnya, bagaimana teman-teman meng-influence komunitasnya, bagaimana teman-teman meng-influence keputusan-keputusan global. Salah satu contohnya yang sudah dilakukan di PMI, sekarang youth, youth group itu kan sekitar rancinya sampai 35 tahunnya, itu bisa menjadi duduk di kepengurusan. Itu sebuah terobosan yang secara struktural dianggap baik sekali. Tetapi teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan, jangan kecil hati. Banyak yang kita bisa lakukan. Salah satunya digital campaign tadi. Terbukti inisiatif ini yang dilakukan oleh teman-teman di DKI, yang di inisiatif teman-teman di Jakarta Timur, ini berpengaruh dengan teman-teman PMI Provinsi Kabupaten Kota lainnya. Mungkin menjadi inspirasi juga. Nah ini hanya sebagian kecil, kalau menurutku ya, apa yang teman-teman bisa lakukan. Aku selalu percaya bahwa as a future leader, you're also the agent of change, behavior change. Bagaimana merubah komunitas, khas sederhana, bagaimana kita membuat lubang luang biopori aja. Kalau itu gerakannya dilakukan oleh kelompok muda, teman-teman yang duduk di sini melakukan kampanye itu di wilayahnya saja, kemudian menjadi sebuah kampanye yang lebih besar dan rolling up lebih besar lagi, itu bisa membuat sebuah perubahan besar loh, hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Di mana mungkin secara struktural, nanti teman-temannya berada, teman-teman akan berada di posisi pembuat keputusan. Misalnya seperti itu. Kita ngomong contoh yang sederhana deh, Greta. Aku yakin kalau teman-teman yang main di digital campaign, kenal sekali sama Greta Thunberg ya, bukan nama yang asing lagi. Lihat betapa konsistennya dia, konsistensi is key. Konsistensi bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana dia berani berbicara menyampaikan pendapatnya, melakukan risetnya, dan dia membuat perubahan. Jadi itu yang harusnya sebagai kelompok muda kita capai, gitu teman-teman. Baik sekali digital campaign ini sangat bagus sekali, sebuah inisiasi yang bagus, titik awal yang bagus, dan saya harap tidak berhenti digital campaign, mungkin karena ada sebuah program saja, tetapi menjadi sesuatu yang embedded ke teman-teman. Itu penting sekali, karena jangan sampai begitu ada kesempatan untuk berkompetisi, kita baru set up sesuatu. Tapi langkah baiknya ketika kita mengetahui sebagai kelompok muda, apa sih yang harus kita lakukan untuk mempengaruhi masyarakat. Bagaimana sih kita mempengaruhi, bagaimana sih kita membawa impact. Misalnya teman-teman diberikan pelatihan pertolongan pertama, lalu diapakan oleh teman-teman pelatihan pertolongan pertama tersebut. Bagus sih, punya sertifikat misalnya, tapi kemudian apa. Nah itulah kalau kita membicara bagaimana kita memberikan impact kepada komunitas kita, kepada masyarakat, dan teman-teman harus juga berpikir, langkah selanjutnya apa sih yang harus kami lakukan. Karena kalau mau jadi agent of change, atau agent perubahan, nomor satu, tentunya kita harus memperkaya diri kita dengan skills, dengan knowledge. People skills itu pas sangat penting sekali. People skills sekarang kan nggak hanya ketemu orang, tapi juga secara digital juga kita harus mengetahui ketika kita melakukan kampanye, bagaimana sih orang di seberang sana atau target grup saya menerima pesan-pesan saya, contohnya. Jadi berusaha memahami kebutuhan masyarakat, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka ingin tahu, bagaimana sih cara mereka berkomunikasi, itu juga penting sekali, teman-teman. Kemudian life skills juga penting. Bagaimana teman-teman bisa, hal sederhana deh, bisa masak aja. Masak tuh life skills, teman-teman. Sandang, pangan, papan, itu kan tiga kebutuhan utama ya. Bagaimana kita bisa berkreasi, misalnya dari bahan-bahan bekas, membuat sebuah baju yang baru, itu juga life skills, teman-teman. Jadi banyak sebagai kelompok muda yang harus kita explore lagi, kita kembangkan lagi. Nah, lastly, yang mungkin aku bilang, kalau bisa jangan takut berkompetisi, jangan batasi diri, misalnya, masih aja nih, di tahun 2022, teman-teman ragu-ragu untuk maju karena bahasa Inggris. Bahasa bisa dipelajarin, teman-teman. Biasakan menggunakan bahasanya. Mau belepotan, nggak apa-apa. Saya sampai hari ini masih belepotan. Jangan khawatir. Tapi beranikan diri. Itu kuncinya. Kita salah, nggak apa-apa. Kita gagal, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti disalah dan jangan berhenti digagal. Kita harus maju lagi. Kita harus berpikir lagi bagaimana sih lebih baik lagi. Termasuk juga ini nih, digital campaign. Oke, misalnya kita harus apa sih supaya lebih baik lagi. Jadi jangan berhenti di sini. Tadi Farah bilang ini titik awal. Jangan berhenti di sini kalau memang teman-teman niatnya adalah menjadi agent of change, influencer, lakukan itu, tetapi lebih terstruktur. Lebih benar-benar memahami target grup saya siapa sih, apa sih yang mau saya influence. Jadi mudah-mudahan sih informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan di regional, kegiatan-kegiatan di Southeast Asia, kegiatan-kegiatan di global, teman-teman bisa terinformasikan dan bisa berkontribusi sama itu. Karena balik lagi kalau ke strategi 2030, salah satu transformasinya adalah bagaimana kita benar-benar empowering youth. Youth itu punya salah satu struktur tertinggi di kepengurusan federasi adalah working group untuk youth. Jadi youth itu berpengaruh pada bagaimana strategi AFRC, 190 National Society ini dibentuk. Jadi bagaimana pengembangan youth, hal-hal apa yang harus dilakukan itu justru datangnya dari youth. Bukan dari kami-kami yang sudah di atas usia youth, tapi benar-benar justru kita mau mendengar apa sih yang teman-teman inginkan, apa sih yang teman-teman rasa, this is something that I can contribute. Jadi my dream, my dream is actually to have seseorang dari Indonesia, seseorang dari Southeast Asia yang benar-benar duduk di kepengurusan youth tersebut yang benar-benar mempengaruhi. Karena kalau teman-teman lihat di Southeast Asia saja, di Asia Tenggara, potensi-potensi programnya, potensi kapasitas use-nya itu luar biasa. Cuman biasanya kemudian kita agak mundur karena bahasa. Jadi sekali lagi, bahasa Inggris nggak perlu ditakutin, itu dalam bahasa global. Please, 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 biasakan menggunakan bahasa itu. Karena kalau mau jadi agent of change, literatur juga baca ke dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa berkembang lebih banyak lagi di sisi bahasa. Itu aja sih, Angel dari aku. Nggak speech ya, lebih ke sharing gitu. Kayaknya kalau speech formal sekali gitu. Lebih senang sharing aja sih. Begitu, Bu. Ya, benar. Sejua sama Bu Anissa. Tadi setuju ya, tadi yang aku dengar tuh yang ternyata Bu Anissa, It's My Dream-nya itu bukan ke Kappadocia ya, Bu. Tapi ada IOT yang mempengaruhi Southeast Asia. Kayaknya kalau ke Kappadocia ya, Buka Dewi. Kayak juga. Oh, Kappadocia juga. Keren itu dreamnya Kak Dewi doang, ke Kappadocia. Itu sama aku mau izin buat Bu Anissa untuk teman-teman yang udah menunggu dari tadi, dari pagi sekali, sudah ada yang bilang, ah pengumuman pemenang, pengumuman pemenang. Nah, izin Bu Anissa nanti untuk kalian mengumumkan pemenang, tiga pemenang, akan ada sebuah video. teman-teman akan disimak videonya, nanti Bu Anissa akan sekaligus menjelaskan siapa saya mengumumkan siapa saja yang menang. Silahkan videonya. Devah. Gak nih. Sari kata-kata Terima kasih. keren keren nah ini terakhir pengumuman dulu konten terinspiratif selamat ya buat semua pesan datang terakhir jangan berhenti di maju terus kampanyenya supaya bisa menarik semangat-semangatnya jadi komo muda yang lebih baik pasti dan lebih baik selamat semua luar biasa ya terima kasih Bu Anissa atas waktunya atas bersedia mengumumkan siapa yang menang teman-teman tadi kalau sesuai dengan yang oh ya teman-teman boleh sekali sebelum kita ke acara snack lanjutnya kita foto bersama dulu teman-teman open camera dulu biar bisa foto bareng sama Bu Anissa kalau teman-teman sinyalnya tidak terganggu boleh sebentar kita foto bersama dulu untuk yang lainnya boleh banget di open cam oke sudah sudah semua sudah siap kita akan mulai ada berapa slide ini di kakanya ada dua slide ya ada dua slide ya kita akan mulai dari tahan di semuanya tahan ya kita akan mulai dari satu dua tiga next slide satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga terima kasih teman-teman yang udah open cam yang udah foto-foto kita abis foto-foto teman-teman aku ingetin lagi ya aku remind lagi siapa aja tadi pemenangnya dari konten terkreatif kalau kalian tadi lihat konten terkreatif kalian boleh nanti kalau lihat yang mana sih kalau tadi kecepatan boleh banget lihat di PMI Kota Jakarta Timur atau nanti di IGnya PMI DKI ada di situ dari konten terkreatif dari Mutiara Ramadhani itu dia dari KSR PMI Unit Markas Kota Jakarta Timur keren keren Muti jadi dipanggilnya Muti keren Muti terus yang terviral ada Nadia Malela Toisuta dari KSR PMI Unit Unidra Kota Jakarta Selatan keren luar biasa satu lagi konten terinspiratif ada dari Mawar Syarifah Kirana dari SMPN 122 Jakarta Utara luar biasa kalau kalian teman-teman tadi tiga yang bertiga ada di Zoom ini boleh di kolom chat klik kolom chat nanti kalau kalian nggak nonggol hadainya nggak dikasih ya hadainya balik lagi ke Panitia ya makanya langsung berburu di kolom chat saya kan hadir ke hadir kalau nggak hadir balik lagi ke Panitia ya Panitia setelah mau Panitia mau oke selanjutnya ada yang dari tadi kita sudah tunggu-tunggu akan memberikan kesan dan pesan ya kesan dan pesan kayak mau kemana gitu ya ada Mas Angger ada Mas Angger selaku ketua bidang anggota dan relawan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta kaligus sebagai PLT Kepala Markas Provinsi DKI Jakarta halo selamat pagi Mas Angger halo selamat pagi semuanya asik Mas Angger sudah siap? insya Allah oke ini langsung nih Kak silahkan Mas oke ya milahirahmanirahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua salam kemanusiaan makasih banget buat Mbak Anissa yang sudah apa ya sudah sepenuh hati sepenuh tenaga juga mendampingi kami-kami yang ada di DKI Jakarta terima kasih juga buat teman-teman di Jakarta Timur ada Mbak Eki ada Mbak Dewi ada Farah yang keren banget sudah menginisiasi acara ini terima kasih juga buat teman-teman di Provinsi DKI Jakarta ada Alia ada Yayu ada Mbak Lani yang full support dari awal dan makasih juga buat semua teman-teman muda masa depannya PMI bahkan menurutku masa depan dunia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini teman-teman semua waktu awal diceritain tentang program Limitless itu tuh langsung kebayang bahwa ya kita sebagai gerakan talang merah atau sebagai masyarakat dunia kayaknya harus segera mungkin memastikan kesiapan kita untuk menghadapi dunia masa depan gitu ya jadi kita paham bersama bahwa menjelang 100 tahun Indonesia di 24-5 atau menghadapi bagaimana sih kita nanti di masa depan gitu kita sadar bahwa dunia digital itu jadi salah satu poin paling penting yang harus kemudian kita tahu kita kuasai dan kemudian kita kita apa ya kita aplikasikan dengan baik dan benar teman-teman semua saya masih ingat tuh waktu saya SMP dulu paling banter itu kita main Friendster gitu ya terus main dan itu masih di warnet handphone kita masih belum bisa terkoneksi dengan baik itu masih pakai GSM bahkan ada CDMA dan lain-lain hanya butuh waktu beberapa tahun semua dunia rasanya terkoneksi di dalam tangan kita dan mendadak gaya hidup pola interaksi cara mendapatkan informasi itu berubah hanya dalam waktu yang sangat singkat hanya dalam waktu beberapa tahun saja dan kalau kita nggak siap kalau kita nggak bersiap dari sekarang kayaknya kita juga akan ketinggalan dan saya senang banget kita sebagai gerakan kemanusiaan sudah memulai itu di tingkat regional dan mudah-mudahan nanti juga banyak teman-teman yang bisa masuk ke mungkin di Solverino Academy kayak Farah yang sekarang sehingga kita bisa berbaur sebagai warga dunia membayangkan masa depan dunia itu harusnya seperti apa karena benar kata Mbak Anissa kita-kita ini mungkin kita-kita Mbak Anissa aku nggak mau kelihatan Tuhan Mbak Anissa sorry kita-kita semua ini mungkin nggak akan merasakan fase itu teman-teman lah yang kemudian akan memiliki fase itu fase masa depan dunia fase 2045 misalnya kalau di Indonesia saya hanya ingin cerita gini teman-teman tantangan masa depan dengan dunia digitalnya itu adalah bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan informasi bagaimana kita berkomunikasi bahkan kehidupan kita mungkin nanti akan didominasi oleh konten-konten digital atau dunia digital pada 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 umumnya kita akan hidup di dunia digital itu sendiri nah tantangan terbesarnya itu bukan menghadirkan teknologi pemimpin-pemimpin dunia yang akan mampu memimpin dunia di era digitalisasi nanti adalah orang-orang yang punya sensitivitas pada kemanusiaan tantangan terbesar dunia digital adalah mengasah sensitivitas kita sebagai seorang manusia karena yang kita kita paham sekarang sinyal itu sudah masuk ketika kita masuk ke dunia digital kita terasa lebih apa ya lebih sangat personal kita kita merasa bisa berinteraksi dengan siapapun kapanpun dimanapun tapi sebenarnya interaksinya hanya interaksi interaksi hampa misalnya maka ke depan mereka yang mampu memenangkan dunia adalah orang yang menguasai dunia digital tapi di satu sisi dia tidak kehilangan sensitivitas dia sebagai seorang manusia dia masih punya empati dia masih punya simpati dan dia masih punya rasa kemanusia dan disini menurut saya peran penting kita di gerakan palang merah kita gerakan yang kemudian bicara dan lahir dari kemanusiaan mudah-mudahan dengan menginisiasi ini ke depan kita akan bisa menjadi center dari peradaban dunia dimana dunia sudah mulai terdigitalisasi tapi orang-orangnya masih tidak terdehumanisasi mereka masih menjadi manusia masih bisa memanusiakan manusia dan saya berharap sama teman-teman semua jadi ini menurut saya bukan hanya sekedar bagaimana cara kita membuat konten tiktok bagaimana membuat konten yang viral bagaimana membuat strategi supaya engagement konten kita bagus di media sosial ini bukan hanya sekedar campaign ini adalah masa depan kita sebagai umat manusia terutama ini adalah wujud kita belajar untuk punya kontribusi terhadap dunia dan mudah-mudahan dari Indonesia kalau kata Mbak Anissa tadi kita bisa melihat orang-orang yang ke depan akan bisa memberi warna pada dunia dengan kemanusiaan dan tentunya dengan penguasaan dunia digital yang baik mungkin itu kali ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua akan banyak banget tadi ajang belajar ajang kompetisi yang mudah-mudahan itu bisa menjadi platform buat teman-teman untuk terus berkreasi berkontribusi berdampak dan kita tungguin aja event-event keren lainnya dan bahkan movement-movement keren lainnya kalau tadi Mbak Anissa berharap ini bukan hanya sekedar program aku juga berharap begitu sama Mbak Anissa ini mudah-mudahan bisa jadi movement ini bisa jadi gerakan yang bisa menular ke siapapun dan tentunya bisa membawa perubahan yang baik buat sekitar kita dan buat dunia terima kasih buat para yang sudah apa ya sudah mungkin apa ya kalau dibilang berdarah-darah agak ini ya tapi dengan sekuat tenaga sudah memastikan proyek ini bisa selesai dan aku pikir ini bukan selesai ini hanya small steps buat langkah-langkah berikutnya bisa kita kerjakan dengan sangat baik sekali lagi terima kasih buat inisiasi baiknya mudah-mudahan kita terus bisa memastikan gerakan kemanusiaan kita dan peradaban manusia bisa tetap ada dan bisa tetap akses terima kasih banyak selamat pagi pagi terima kasih mas Angger luar biasa ya dapat inspirasi lagi tadi benar kata mas Angger leadership yang mengasas sensibilitas kita terhadap bidang kemanusiaan setuju banget tapi tidak lupa tetap mampu atau bisa menguasai digitalisasi setuju keren mas Angger luar biasa sangat menginspirasi terima kasih atas waktunya mas Angger terima kasih mas selanjutnya tadi teman-teman kayaknya tadi yang menang belum ada yang belum ada yang muncul di kolom chat belum ada nih yang menang coba aku aku absen aku absen benar nanti kalau gak ada balik ya kemanitia ya nanti kalau gak ada nanti balik kemanitia ya hadiahnya coba aku mau absen dulu dari tadi yang paling kreatif si paling kreatif si paling kreatif ada muti muti ada ada kak muti muti ada kak halo halo kak asik ada muti arah bisa kasih kesan dan pesannya ada kesan dan pesannya sebagai pemenang terkreatif kalau bikin kontennya atau kayak gimana terus dapat denger kedengaran atau idinya dari mana boleh ya sebentar aku maju dah biar gak terlalu fisik halo oke udah kak oke habis ya alhamdulillah nih kak makasih banget buat PMI DKI PMI Jakarta Timur juga yang udah kasih kesempatan untuk aku dan teman-teman yang lainnya untuk join lagi di Limitless ini bersyukur gak nyangka juga ternyata bisa juara karena dari awal juga sebentar ya gak agak-agak gak nyangka gak nyangka bisa juara karena memang dari awal gak gak ngarepin juara juga karena niatnya emang udah seneng dengan kreativitas terus ada fasilitasnya yaudah ikut gitu dan memang untuk idenya sendiri karena memang suka dengan hal-hal yang berbau kesehatan mental dengan berbau psikologis jadi yaudah masukin ide itu dan terpikir gitu aja dengan dengan cara membuat kontennya gitu sih Kak terlebih kalau dapet inspirasi buat konten itu dari mana tuh dapet oh kayaknya tema ini asik nih kalau dia angkat itu dari mana karena aku memang masuk aja dengan tentang psikologis gitu kan Kak terus gak taunya dapet tema untuk kelompoknya juga itu jadi pas banget dan kebetulan apa ya referensinya juga yang sering aku lihat gitu dari psikologis dinamis gitu nah terus untuk kreativitas kontennya tiba-tiba aja kepikiran untuk bikin itu dan langsung ajak adik aku untuk join sebenarnya tantangannya sendiri karena aduh maaf agak berisik kalau untuk tantangannya sendiri karena adik aku itu cenderung orang yang pendiam tapi tiba-tiba jadi harus acting seperti itu tuh tantangan untuk aku tantangan untuk adik aku juga kayak gitu sih Kak penuh tantangan kegiatan ini tapi asik banget oke terima kasih Muti atas kesan dan basahnya ditunggu ya hadiahnya ya Muti ya lolos dapet terhadir ya ada dari konten ya tadi Muti ya kembali kegiatannya nextnya ada dari terviral yang konten terviral nih ada dari Nadia Nadia ada aduh aku ada aduh Nadia Malela boleh oke ya ya banget gak 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 pertol background soalnya kalau pakai muka aku jadi kena aja oke aku aku si gitu si gitu kita donor darah kan gratis ya kenapa orang kalau butuh darah perlu bayar gitu nah dari pertanyaan itulah yang membuat aku terinspirasi gitu untuk buat konten ya kalau untuk tools seperti biasa kan di kanva gitu tapi itu juga ada yang aku gambar juga kak gambar langsung untuk yang bubble-nya itu yang lagi megang yang ada handphone-nya itu kan aku gambar gambar tuh bubble-nya kayak gitu terus kesannya sebenarnya aku kaget banget bisa apa dapet terviral ini gitu gak s-rack juga gitu iya bakal menang terus aku terima kasih banyak gitu kepada kakak-kakak semua terlebih lagi kepada coach aku nih coach Fitri terima kasih banyak ya coach udah ngebimbing aku iya malam-malam aku minta saran gitu terima kasih banyak buat coach terus terima kasih banyak pokoknya untuk kakak-kakak juga gak parah terus kayak Angel semuanya terus apa lagi kak oke kesannya ikut kegiatan ini apa sih yang kamu pesan atau pesan banget ikut kegiatan ini gitu kesannya sebenarnya awalnya excited banget aku kan waktu pendaftaran aku lagi kan dipilih juga gitu ya kak itu aku excited banget sih terus seneng juga dapat kepilih gitu untuk masuk ke digital campaign ini kayak gitu kak seneng banget bisa ikut join terus ketemu sama kalian semuanya apalagi kita pernah bareng-bareng tuh sama yang apa yang ijaksel juga kita ketemuan gitu jadi ketemu sama teman-teman yang lainnya kayak gitu kak oh keren-keren jadi bener-bener luar biasa ya semangat sekali excited banget ikut kegiatan ini terima kasih Nadia atas waktunya oke Nadia asesnya ya hadiahnya nanti dikiri ya ke Nadia ya terima kasih banyak kakak semua terima kasih Nadia iya ditunggu ya hadiahnya selanjutnya ada dari yang paling terinspiratif ada yang paling terinspiratif tadi kalau tadi dua-duanya dari anak-anak kayak markas ada dari sekarang dari antar SMP teman-teman kita dari SMPN 122 Jakarta Utara ada Mawar halo Mawar hadir halo kak hadir oke Mawar gimana nih Mawar gimana rasanya jadi pemenang tuh gimana tuh Mawar Alhamdulillah ada Mawar SMP luar biasa Alhamdulillah aku mau ucapin terima kasih buat yang udah membimbing aku selama maupun aku juga terima kasih semua kakak-kakak semuanya karena aku gak nyangka dari awalnya aku bisa jadi pemenang aku juga bikin content buat menginspirasi semuanya antar berteman itu tidak pilih dari berteman juga dari awal harus membantu dan mereka harus menolong dan sama intinya dari konten yang aku buat aku mengharapkan orang-orang yang menonton itu ikut inspirasi atas konten yang aku buat aku juga terima kasih sekali lagi buat Kak Farah dan kakak coach yang ngepimpin sama cinti coachnya siapa coachnya coachnya dari siapa Mawar coachnya Kak Fitri ya coachnya Kak Dia cuma aku coach oh Kak Dia iya oh iya siap keren oke Mawar luar biasa ya kamu kontennya benar-benar menginspirasi sekali nanti teman-teman kalau ada yang mau lihat kontennya tadi udah di share di kolom chat terima kasih Mawar ditunggu hariannya sampai ke Mawar ya nanti pasti hariannya sangat mencengangkan terima kasih Mawar terima kasih Kak Nek tadi sudah teman-teman yang perwakilan dari yang menang aku akan memanggil dua dua dari teman-teman sebagai perwakilan peserta dua ini adalah teman-temannya dari kalau kulit itu ada tadi udah dateng ya tadi ada dua orang ada Adi Adi Darmawan dari SMP dari SMAN 93 Jakarta dan ada juga Ashima Rifti Diliah dari SMKN 41 Jakarta Selatan aku mau ke Adi dulu halo selamat siang Adi halo selamat siang kak halo udah siap banget nih Adi udah siap boleh disiapkan Adi waktu dan tempatnya untuk kesan dan pesannya oke siap kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua perkenalkan perkenalkan nama saya Adi Darmawan asal saya dari PMR SMAN 93 Jakarta terima kasih kepada panah panitia digital campaign yang telah memberikan saya kesempatan kepada saya untuk membagikan kesan dan pesan selama mengikuti digital campaign dan saya juga bersyukur dapat lolos dan bisa mengikuti digital campaign kali ini sebelumnya asal saya memasuki mengikuti digital campaign ini yaitu saya ingin mencoba hal baru dan menambah wawasan mengenai kampanye digital dan saya juga tertarik oleh konten-konten edukasi yang dibuat para peserta bit 1 dan sebelumnya dalam mengikuti digital campaign pasti mendapatkan support dari orang-orang sekitar contoh dari orang tua dan teman salah satunya teman saya yang telah men-support saya dan membantu saya dalam mengikuti digital campaign yaitu Sava dia salah satu teman yang men-support saya dan membantu saya mencari ide-ide untuk konten saya selain itu saya juga mendapat bantuan dari kakak-kakak coach yang untuk memilih sumber-sumber info dan memilih ide-ide kreatif dalam membuat konten salah satu manfaat yang saya dapatkan dari digital campaign yaitu saya dapat menambah pengalaman dalam membuat suatu konten digital serta saya dapat menambah teman-teman baru dan serta bertemu panitia-panitia yang asik dan kece abis selanjutnya saya rencana saya itu dalam kedepannya saya ingin membuat konten-konten digital yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar dalam membuat suatu konten pastinya ada hal-hal menarik yang terjadi dalam pembuatan suatu konten salah satunya yaitu kita terburu-buru dalam mengejar deadline sampai revisi yang mendadak mungkin itu saja pengalaman saya yang dapat saya berikan dan saya senang dalam mengikuti digital campaign kali ini harapan saya kedepannya agar digital campaign terus berlanjut mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kesan dan pesannya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua terima kasih adi atas pesannya luar biasa ternyata kamu dapat inspirasi dari batch 1 dan diajak juga dari temen terakhirnya tertarik untuk join kegiatan kita luar biasa ternyata dapat inspirasi bisa dari mana aja atau bisa dapat semangat bisa dari mana aja ternyata dari temen pun bisa ikuti kegiatan yang positif ternyata bener memilih temen untuk diajak kegiatan yang positif itu asik banget pasti terima kasih adi atas kesan dan pesannya next ada Ashima Ashima dari SMKN 41 Ashima dari SMKN 41 Jakarta ada Ashima halo selamat siang Ashima apa Ashima biasanya dipanggilnya apa Ashima aja Ashima 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 oh Ashima aja ya Ashima suaranya dari kalian terdengar jelas terdengaran kak sip Ashima boleh kesan dan pesannya atas kegiatan kita kali ini baik terima kasih pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kenalkan saya Ashima Rifti Dinila dari PMR SMKN 41 Jakarta Selatan pada awalnya saya tertarik mengikuti digital campaign ini karena ingin dipeserta dalam kegiatan kerelawanan bagi hal baru dan menambah pengalaman setelah bergabung saya mendapatkan pengetahuan dan kesampilan baru seperti cara mendesain pada kanva komposisi postingan pemilihan font dan warna untuk membuat konten atau postingan Instagram yang menarik membuat video TikTok dan masih banyak lagi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PMI dan Panditia yang telah membuat pelatihan digital campaign ini terima kasih kepada kakak-kakak plati untuk waktu tenaga dan ilmu yang diberikan dalam membimbing saya saat adanya kendala penataan kalimat pada proses pembuatan postingan digital campaign melalui sesi coaching serta terima kasih untuk teman-teman peserta yang kreatifitasnya membuat saya kagum dan ingin belajar lebih banyak lagi tak lupa saya berterima kasih kepada teman-teman PMR asamakan 41 Jakarta dan juga kakak saya yang telah memberikan hubungannya yaitu membantu like dan share postingan digital campaign saya saya berharap semua imu pengetahuan dan keterampilan baru ini dan membantu saya menghasilkan karya-karya hebat karena pada digital campaign ini saya menemukan setelah konten yang saya suka dimana tidak hanya bersifat informatif seringkan juga menghibur dan semoga hal-hal tersebut dapat diterapkan untuk kegiatan PMR agar dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah saya dan juga masyarakat tua sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya maaf bila ada kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesana pesannya ternyata kamu benar-benar terdapat terinspirasi sekali dengan materi-materi yang diberikan tadi tentang cara pemilihan font dan warna tentang cara membuat konten yang bisa atau sesuai dengan kebutuhan bisa atau sesuai dengan kebutuhan saya juga teman-teman aku juga mewakili penelitian pantai lain mengucapkan terima kasih kepada pengurus PMI Jaksal mas Akhil yang sudah akhil yang sudah hadir dan juga pengurus PMI Jakbar ada mas Supa Irman yang hadir juga hadir di di kegiatan kita kali ini dan ada juga ada juga pengurus dari Jakarta Utara ada mas Hendra ternyata luar biasa sekali kegiatan kita didukung oleh PMI-PMI lainnya terima kasih yang sudah hadir mas Akhil mas Supa Irman dan mas Hendra dan juga terima kasih untuk Bu Eki yang sudah hadir di kegiatan kita luar biasa sekali dukungan luar biasa dari teman-teman yang lainnya dan dari pengurus dan juga staff dari kota PMI lainnya terima kasih selanjutnya teman-teman jangan lupa aku tadi maaf banget lupa memingatkan kalian untuk nyisi absen ada presensi ada di kolom chat ada presensi di kolom chat juga jangan sampai lupa diisi presensinya karena itu juga sangat penting untuk kegiatan kita ya jadi jangan lupa diisi presensinya sudah dikirim itu ada di kolom chat dia juga ucapan terima kasih kepada Mas Adi Nugroho dari Arah Mata Digital sebagai juri juri yang luar biasa sangat-sangat-sangat sangat netral benar-benar luasa sangat netral luar biasa sangat teliti dalam menjuri jadi teman-teman ini penjuriannya benar-benar bukan dari ini ada Mas Adi Dupin Mas Adi Dupin ini Mas Adi kita penjurian bukan dari orang PMI bukan jadi kita memilih orang yang netral ada Mas Adi Nugroho boleh teman-teman kalau boleh dilihat IG-nya ada di Arah Mata Digital ada di Instagram luar biasa banyak sekali konten-kontennya di situ juga Mas Adi terima kasih Mas Adi sudah menjadi juri untuk kegiatan kita oke teman-teman selanjutnya terakhir sebelum kita sudah ada di penghujung acara sudah ada di penghujung acara terakhir sebelum kita menutup kita foto bersama untuk penutupan dulu tadi seolah ada yang baru datang ada yang baru join jadi biar semuanya kelihatan boleh teman-teman di open camp sekali lagi sebelum kita penutupan di open camp kita bakal foto bersama lagi boleh Mas Hendra Mas Akhil Mas Upayirman untuk foto dibuka campnya udah oke Mas Adi tadi sebagai juri ternetral kita juri luar biasa netral PH-nya balance Mas Adi jadi ngejurinya boleh siap-siap semuanya ya oke teman-teman ada dua slide kita akan mulai dari slide satu satu dua tiga satu lagi satu dua tiga oke terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kegiatan kita kali ini jangan lupa jangan lupa jangan lupa untuk teman-teman isi absensinya jangan lupa sekali lagi kita jargon sekali lagi sekali lagi ya kita jargon ter the best jargon terfavorit eh aturnya tadi ada nomor itu jargon terfavorit ada nomor jargon terfavorit keantarannya oke jargon kita jangan lupa nanti ketika aku bilang bootcamp dan digital campaign for you PEMI peace love and gaul terus kalau aku bilang limitless menu juta terbatas dan melampauinya jangan lupa di-unload dari sekarang di-open mic ya oke kita siap-siap ya bootcamp digital campaign for you PEMI peace love and gaul terima kasih teman-teman dan semua pengurusan sederhana di Gita-Gita kita sampai ketemu di lanjutnya oke teman-teman setelah kita dengarkan lagu-lagunya kita akan mulai pembukaan farewell party kita tapi teman-teman mohon nanti kalau bisa open camp silahkan open camp kalau yang belum bisa karena terkandalasinya ga apa-apa nanti aja open camp tapi teman-teman diharapkan untuk tetap open camp dan jangan lupa di-rename aku ingin sekali lagi untuk di-rename untuk batch 1 hanya perlu nama dan asalnya saja untuk yang batch 2 boleh nomor urut nama serta asalnya dari mana teman-teman habis open camp oke terima kasih Aramita sudah open camp teman-teman selama kegiatan ini aku ingetin sekali lagi ya untuk merubah merename nama zoomnya terus untuk teman-teman bisa aktifin kameranya mengganti dengan virtual background yang sudah diberikan kalau teman-teman bingung virtual background dimana sudah dikirim via grup coba dibuka lagi grupnya serta mohon untuk teman-teman kalau mic-nya boleh dimatikan dimatikan nanti dinyalakan ketika diizinkan atau dipersilakan dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kita dengan penuh semangat karena mana tahu kita akan bagi-bagi hadiah asyik banget ya bagi-bagi hadiah oke kita mulai saja pembukaan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi shalom on swastiastu namo buddhaya salam kebajikan pada kesempatan hari ini kita semua berkumpul meluangkan waktu untuk mengembangkan kapasitas kita kiranya apa yang kita peroleh hari ini dapat menganfaat dan dapat mengembangkan kapasitas kita yang kami hormati ketua PMI Kota Jakarta Timur Bapak Chris Dianto yang terhormat Head of Development IFRC CCD Indonesia dan Timur Leste Ibu Anissa Marquesa kasih atau bagian dari PMR dan Relawan Bapak Angger serta Ketua PMI Kota Jakarta Timur Pak Chris Dianto serta teman-teman yang saya banggakan ada di sini 46 serta yang luar biasa semangatnya sampai mengikuti di farewell party ini siapa teman-teman di sini yang masih ingat sedikit aku akan merefresh hal yang benar-benar sangat-sangat saya sangat-sangat saya banggakan siapa di sini yang masih ingat jargon siapa yang masih ingat jargon kita aku akan nunjuk coba salah satu aku lihat dulu biar dia aku coba mau lihat mau ingetin coba Anissa Anissa dari nomor 22 coba Anissa masih ingat gak jargon kita coba Anissa udah gak ingat kecewa nih yang gak buat kecewa nih yang gak buat udah gak ingat coba yang yang masih ingat boleh raise hand biar kayak ada sedikit terus masih diingat nih kenapa tiba-tiba Aramita oke ini takut dipanggil nih Aramita takut dipanggil nih Aramita ada yang masih ingat gak sih jargon kita oke coba kalau yang aku coba dari Rizka Rizka dari bed satu Rizka ayo Rizka kamu harus sudah hafal karena kamu dari bed satu coba Rizka di open mic-nya aja gak apa-apa iya Kak Angel kenapa apanya Kak masih ingat jargon kita yang ini gak sih Kak menuju juta terbatas dan melampauinya iya bener satu itu satu satunya lagi yang kita apa ada satunya satunya lagi lupa Kak oke aku ingetin ya nanti teman-teman yang bisa on camp gak perlu kita gerak kita peragakan gerakannya ada dua jargon kita jangan sampai lupa yang pertama adalah peace eh gimana peace love and gaul terus yang kedua adalah menuju juta terbatas dan melampauinya nanti kalau nanti kalau aku bilang limitless tadi yang aku bilang limitless menuju juta terbatas dan melampauinya bentar kalau aku bilang bootcamp dan digital campaign by your TMI peace peace love and gaul oke nanti kalau teman-teman yang bisa camp semua dong di open camp biar kita sama-sama biar gak lupa itu salah satu kebanggaan kebanggaan siapa biasa aja yang bisa open camp kita open camp kita coba ya kita coba sekali ya nanti ketika aku bilang bootcamp dan digital campaign by your TMI peace love and gaul terus kalau ketika aku bilang limitless menuju juta terbatas dan melampauinya siap ya siap-siap oke siap ya satu dua tiga bootcamp dan digital campaign by your TMI peace love and gaul limitless menuju juta terbatas dan melampauinya iya ribet ya kak aku open mic dulu kak 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 open mic dulu kak oke sekali lagi ya sekali lagi ya sambil di open dari sekarang miknya di open dari sekarang ga apa-apa yang pentingnya di sekitarnya lagi nih biar langsung segera sekali lagi bootcamp dan digital campaign for your TMI peace love and gaul limitless menuju juta terbatas dan melampauinya terima kasih teman-teman akhirnya masih ada yang inget ya jargon luar biasa bikinnya tuh bener-bener butuh wang fit ya jadi harus kita pertahankan jargon itu teman-teman sebelum sebelumnya sebelum nanti akan ada sebuah laporan dari ketua pelaksana kita ketua pelaksana kita lagi lagi 7 belakang lagi ketua pelaksana dari ketua panitia yang merupakan inisiator miniatur kegitan kita karena nanti akan ada sebuah sambutan dari Kak Farah tapi sebelum ada sambutan dari Kak Farah ada sebuah video untuk merimen kita kejadian kita sebelumnya boleh nanti salam disimak aja videonya selamat nikmati selamat ketua pelaksana societas had a thought with over 14 million volunteers why have a competition to implement one solution when you can create a global network of innovators the limitless academy a year-long program that helps youth volunteers and staff develop their innovation skills and gain the resources to implement new ideas built to foster the spirit of innovation and collaboration around the world limitless academy is supporting their volunteers to spread their ideas online all they need to do is upload three short videos into our media generator to create their own shareable press kit the result their ideas became viral we supported the ongoing development of over 1,000 youth innovators from 72 countries and in 17 languages and instead of finding one winning solution we got to fund 333 initiatives tackling a range of COVID-related issues but it didn't stop there the ideas spread worldwide inspiring young people to help their own communities recover from the impact of the pandemic because when we help one another everyone wins we make a difference because together we are limitless okay jadi video tadi menceritakan tentang inovasi-inovasi yang udah dilakukan atau yang dilakukan dari negara-negara lain juga tadi kalau kalian lihat itu ada limitless itu adalah limitless itu gak hanya ada di kalau kalian tahu gak hanya ada di Jakarta atau hanya ada di kota-kota yang ada di Jakarta tapi limitless itu mencakup se-Asia jadi gerakannya cukup luas dan besar dan itu makanya salah satunya terjadi kalian cukup harus kita harus kita sangat bangga lagi sangat bangga ya karena salah satunya terjadi di PMI kota DKI Jakarta kok udah kota sih PMI DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta kalian adalah salah satu bagian dari inisiator kegiatan kita jadi kita harus patut berbangga ya karena karena limitless itu gerakannya gak hanya ada di DKI aja tapi gerakannya sudah sampai ke daerah-daerah lainnya nanti akan ada dari perwakilan IFRC nanti akan ada dari Ibu Anissa yang akan menjelaskan sedikit tentang limitless itu apa nanti teman-teman dari kegiatan kita ini kalian akan punya suatu inisiatif atau punya suatu ide gitu untuk wah ini kayaknya enak nih kalau kita bawa isu ini ke limitless nah boleh banget nanti akan ada Ibu Anissa yang membantu menjelaskan sedikit tentang limitless oke karena setelah tadi kita lihat videonya itu karena ini adalah farewell pasti kita harus tutup dengan laporan kesuksesan asik laporan kesuksesan kan ada Kak Farah Putri Ari Njani yang akan menjelaskan tentang rangka yang kegiatan kita dari awal dari awal apa aja sih yang kita lakukan apa aja sih langkah-langkah dari kegiatan kita nanti akan Kak Farah menjelaskan kegiatan kita dari langkahnya Kak Farah awal itu ngapain sih atau mungkin dari pertama kali kenapa sih mau bikin atau mengangkat isu ini nanti kan ada Kak Farah yang menjelaskan jadi teman-teman kalau nanti kalian sudah punya planning dan akan kayaknya pengen deh mencoba menjadi inisiator juga teman-teman boleh banget nanti bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol sama Kak Farah nanti Kak Farah dan Kak Alia di sini juga kalau kalian lihat ada Kak Alia Kak Farah dan Kak Alia akan bisa banget membimbing kalian dengan senang hati Kak Farah dan Kak Alia ada Kak Dewi juga nanti ada Kak Gil juga yang kalau kalian mau mengembangkan kapasitas kalian mau juga bikin proposal kegiatan untuk maju ke tingkat nasional atau internasional boleh banget Kak Alia dan Kak Farah ilmunya udah tujuh turunan kayaknya gak bakal kelar nih ilmunya banyak banget ilmu yang bisa kalian dapet karena kalau kalian tahu juga sean ada juga baru banget baru banget pengumuman ya kalau nanti mungkin Kak Farah juga menjelaskan ada baru banget dari tim markas kota Jakarta Timur baru lolos juga kegiatannya untuk sean nanti akan dijelaskan juga mungkin dari Kak Farah ternyata gerakan ini gak harus gak harus yang gimana-gimana orang dari kita markas teman-teman kayak relawan dari markas saja bisa bukan berarti karena Kak Farah kan tough di PMI Kota Jakarta Timur gak juga sebenarnya semuanya bisa karena kalian bagian dari bagian dari kita bagian dari PMI kalau kalian mau bikin ayo kalau emang itu salah satu isu yang oke untuk diangkat boleh banget untuk join kegiatan sean atau libelis kayak Kak Farah ini karena baru saja tembus ya dari teman-teman kita dari PMI Kota Jakarta Timur kegiatannya juga tembus lagi untuk kegiatan selanjutnya oke sedikit 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 dapet bocoran kemarin ternyata mengangkat isu tentang mental health tapi mungkin akan dijelaskan lebih banyak atau Kak Farah nanti akan sedikit memberi info-info dikit kenapa markas Kota Jakarta Timur bisa lolos juga KSR-nya KGT ini luar biasa banget karena pas aku baca juga wah ini luar biasa sangat menginspiratif ya aku jadi keinget juga iya ya kenapa berarti gak hanya orang yang punya kedudukan aja bisa tapi ternyata kita sebagai remaja semuanya bisa iya nanti kalau Anissa atau Aramita Aramita yang masih junior high school boleh banget kalau kalian punya idea mau bikin suatu kegiatan yang benar-benar bisa kalian inisiasi di tingkatan SMP juga boleh banget karena kan ini gak terbatas ya limitless nanti mungkin Kak Farah akan menjelaskan lebih lanjut dari step-step langkahnya mungkin kalian bisa terinspirasi atau oh gini ya Kak Farah ngelakuin oh gini ya oh tahapannya kemarin tuh gini-gini Kak Farah oke kita tanpa lama-lama lagi kita tunggu kita sudah melihat ada di situ ada Kak Farah Kak Farah dipersilakan oke halo terima kasih Angel atas insight pagi-paginya ya gimana nih teman-teman apa kabar semuanya kalau kegiatan eh kalau sekarang keadaannya baik-baik aja aman sehat sentosa boleh dong kasih reactionnya nih reaction di zoomnya oke ada ngasih love love tau aja nih aku jomblo nah terima kasih ya ada airnya ngasih emot-emot ini ya oke terima kasih teman-teman semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ruang digital tidak menutup kemungkinan kita yang lagi ada yang sambil belajar ada yang sambil di jalan juga terus ada yang lagi aktivitas hari Sabtu pagi gitu ya tapi masih bisa menyempatkan waktunya di pagi hari ini sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat datang buat Mbak Anissa dari International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society kemudian ada juga Pak Angger Kepala Divisi Kepala Divisi ya Pak Ketua Bidang Pengurus Ketua Bidang Pengurus kalau di kota taunya itu ya Ketua Bidang Pengurus di PMI Provinsi DKI Jakarta dan juga PLT Kepala Markas PMI DKI Jakarta selamat pagi Pak Angger kemudian juga ada teman-teman eh ada kakak-kakak dari PMI Kota di Kota dan Kabupaten DKI Jakarta kemudian disini juga ada dari kakak-kakak dari PMI Kota Timur juga dan teman-teman wah ini besti-besti aku sih besti-besti aku yang seumuran ya kita gak jauh beda lah ya umur kita selamat datang kembali dan sampai sampai ketemu kembali nanti ya kapan-kapan kita ketemu lagi langsung jangan online dulu gitu tapi memang pada dasarnya PMI Kota ini menjadi apa ya menjadi sebuah yang memang di awal itu hanya inovasi kita mau ngapain si COVID gitu selagi COVID kita mau ngapain cuma sesimpel itu sih dan ternyata dari sana berangkat dari sana banyak banget remaja itu yang apply proposal itu ada 300 dari seribu remaja yang ikutan webinar gitu nanti aku akan memutarkan video after movie dari keseluruhan kegiatan limitless keseluruhannya aku share screen dulu ya oke udah kelihatan kelihatan ya ini adalah praktik pembelajaran yang baik yang harus kita bersama karena waktunya singkat jadi aku akan secara singkat juga ngejelasin ya disini digital campaign bio PMI itu batch kedua karena memang pada dasarnya batch pertama itu kita ada 20 remaja di tingkat kota dan alhamdulillahnya lagi ternyata dari federasi itu melewaskan lagi nih kegiatannya jadinya di tahun berikutnya kita di singkatkan kembali itu seprovinsi juga dan lebih kompleks lagi materi-materi yang disampaikan oleh ekspertnya gitu nah next ini timeline yang pernah kita jalankan bersama ini masih kota Jakarta Timur mohon maaf yang pertama itu kita mengadakan pendaftaran peserta itu dibuka secara umum CDKI Jakarta dan diikuti oleh yang apalagi itu waktu itu berapa ya 80-an 80 peserta dan yang yang ditoloskan itu hanya 30 kemudian kemudian ada digital bootcamp digital bootcamp ini dilakukan selama 2 hari online itu dari pagi sampai sore dan materinya itu ada 6 dan itu ada kanva expert tiktok expert terus juga ada apa namanya kemudian ada juga dari PMI Pusat ada Kang Inggrat kemudian ada dari sosial media strategi strategi itu juga kita undang untuk lebih mengenalkan kembali kampanye sebenarnya itu seperti apa kemudian kita merencanakan kampanye dan juga pembuatan konten itu di coaching bersama dengan tima coachnya masing-masing masih ada di grup dan masih bawel juga ya untuk kegiatan hari ini ayo-ayo ikut kemudian terakhir ada kampanye di Instagram itu dilakukan selama satu bulan dan hari ini itu ada evaluasi monitoring dan evaluasi pelaporan best practice yang telah dijalankan oke nah yang paling baik adalah kita sudah terbentuk tim kampanye yang tim kampanye yang bukan eto-eto bukan kaleng-kaleng yang langsung jadi itu enggak eto-eto itu apa bukan yang langsung jadi tapi memang melewati berbagai proses kita ngeliat Instagram teman-teman kalian bikin apa biasanya itu juga dan yang uniknya juga dari batch sebelumnya mereka juga ikut lagi gitu kan kadang kalau udah ikut kayak udah kapok gitu ya tapi ini malah ikut lagi gitu jadi nambah pesertanya jadi pesertanya ada 46 orang dan juga ada 5 pendamping yang sebelumnya kita ada 4 pendamping karena memang orangnya banyak jadi membutuhkan pendamping yang lebih gitu next kita mengimplementasikan secara nyata ini yang didapatkan di bootcamp jadi langsung praktek tuh bikin kontennya kemudian di-share juga melihat insight dari masing-masing dan juga gimana sih caranya menanggapi komentar-komentar yang ada di Instagram teman-teman lanjut oh iya mengimplementasikan secara nyata ternyata teman-teman PMI Kota di wilayah lain mereka juga sangat terinspirasi dari hasil karya teman-teman bahkan mereka nge-save terus di-post lagi di Instagram mereka masing-masing itu adalah hal yang menurutku mereka gak harus kita gak harus ini share ini share ini tapi mereka secara suka rela ini kayaknya bagus nih ini kontennya bagus nih kayaknya cocok dengan kebutuhan masyarakat IG-nya mereka gitu jadinya di-posting lagi sama teman-teman PMI di kabupaten atau kota kemudian nah disini ada pendamping yang secara yang siaga 24 jam siaga 24 jam sampai malam-malam juga mereka bersedia nge-zoom coaching sampai jam 10 ya waktu itu gitu untuk ngeliat mana nih yang masih kurang baik dan mana yang masih belum eye-catching kayak gitu makanya ada beberapa kali revisi itu bukan berarti kita untuk menggurui teman-teman tapi disini kita pengen kita sama-sama belajar kekurangan dari masing-masing konten itu seperti apa gitu next disini untuk keberhasilan dari digital campaign by you PMI ke-2 itu reach out-nya itu sampai 60.837 user Instagram dan yang ikut itu ada 65 akun eh ini dari 65 akun reach-nya 60.837 like-nya itu 3.381 komennya ada 95 share-nya 511 save dan profile visit-nya 318 dan 479 ini datanya bukan 17 tapi 17 Agustus 2022 dan teman-teman ini angka-angka ini bukan didapat langsung aku ngada-ngada tapi ini didapat dari hasil Instagram FPMI underscore DKI Jakarta yang followersnya udah 20an ribu itu ya teman-teman dan itu juga bukan sekedar dari logaritma Instagramnya aja tapi memang dari hasil konten teman-teman yang wah ini tuh oke nih apalagi yang masih muda banget gitu ya anak-anak tampil ngomong public speaking kayak gitu itu keren banget sih gitu kemudian jadi ini makanya berhak kau di Instagram itu sendiri next nah ini hashtag itu menambah logaritma yang lebih luas tapi jika hanya satu orang yang melakukannya itu hanya sedar kata-kata aja tunggu semua aja di Instagram gitu makanya kita menciptakan perubahan bersama dan setelah Limit Plus ini ternyata teman-teman bukan berbang baru dari federasi itu mereka sangat tertarik juga sebenarnya Limit Plus itu mau mengarah ke remaja yang kayak gimana sih dari digital campaign ini dan akan membuka gerbang baru nanti ada yang namanya The Future We Imagine dan semoga nanti bisa terimplementasinya di Indonesia juga gitu teman-teman dan aku sudah bergabung juga bersama teman-teman di Solvereno Akademiknya nah biar lebih valid lagi valid biar lebih valid lagi ini aku akan apa namanya video udah kelihatan belum oke selamat makasih kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nanti dari situ selamat menikmati 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 dan teman-teman ini bukan selesai ya selamat menikmati 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 terus tadi di wilayah terima kasih Jafri kalau kalian lihat nanti ada selamat menikmati selamat menikmati dan tentu dan tentu selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana 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 kita melihat berkontribusi terhadap pengurangan risiko COVID-19 atau kampanye-kampanye yang mempromosikan bagaimana vaksinasi dilakukan bagaimana promosi kesehatan dilakukan bagaimana protokol kesehatan dipromosikan sebenarnya itu niat awalnya tetapi banyak sekali inisiatif dari teman-teman yang seperti dilakukan teman-teman di Jakarta Timur awalnya kemudian jadi inisiatif TKI yang harusnya tidak hanya terkait sama COVID-19 kalau kita ngomong mengenai digital campaign itu kan bisa banyak sekali isu yang kita lakukan jadi sebenarnya memang niatnya adalah menginspire bagaimana pekerjaan oleh youth kegiatan dilakukan oleh youth di suatu tempat mempengaruhi teman-teman yang lain tidak hanya di negaranya tetapi di bagian dunia lain karena kalau kita sudah ngomong digital campaign kita ngomong global reach capaian global karena balik lagi digital itu pada pada dasarnya tidak punya batas siapapun bisa mengakses ya ada algoritma tertentu yang membatasi di beberapa negara mungkin nanti reach-nya akan sangat lebih banyak sekali jadi aku berharap teman-teman mungkin dibantu juga teman-teman dari PMI apa namanya PMI Kabupaten Kota PMI Provinsi dan PMI Pusat melihat kesempatan-kesempatan untuk berkompetisi tersebut kenapa sih berkompetisi karena sebenarnya teman-teman sering banget banyak yang bicara bahwa youth is the future leaders kalau teman-teman yang di di grup pertama udah denger deh aku gak percaya sama itu aku percaya kalian you start your leadership now kalian adalah 50-60 persen penduduk dunia adalah youth kalau kita mau bilang seperti itu dan kalian yang setting your own path kedepannya bagaimana kalian meng-influence teman-teman sekitarnya bagaimana teman-teman meng-influence komunitasnya bagaimana teman-teman meng-influence keputusan-keputusan global salah satu contohnya yang sudah dilakukan di PMI sekarang youth youth group itu kan sekitar rangingnya sampai 35 tahun ya itu bisa menjadi duduk di kepengurusan itu sebuah terobosan yang secara struktural dianggap dianggap baik sekali nah tetapi teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan jangan kecil hati gitu banyak yang kita bisa lakukan salah satunya digital campaign tadi terbukti inisiatif ini yang dilakukan oleh teman-teman di DKI yang di inisiatif teman-teman di Jakarta Timur ini berpengaruh dengan teman-teman PMI provinsi kabupaten kota lainnya mungkin menjadi inspirasi juga nah ini hanya sebagian kecil kalau menurutku ya apa yang teman-teman bisa lakukan aku selalu percaya bahwa as a future leader you're also the agent of change the behavior change bagaimana merubah komunitas khas sederhana bagaimana kita membuat lubang luang biopori aja kalau itu gerakannya dilakukan oleh kelompok muda teman-teman yang duduk disini melakukan kampanye itu di wilayahnya saja kemudian menjadi sebuah kalau kampanye yang lebih besar dan rolling up lebih besar lagi itu bisa membuat sebuah perubahan besar loh hanya untuk sekarang tapi untuk masa depan dimana mungkin secara struktural nanti teman-temannya berada teman-teman akan berada di posisi pembuat keputusan misalnya seperti itu kita ngomong contoh yang sederhana karena di Greta aku yakin kalau teman-teman yang main di digital campaign kenal sekali sama Greta Thunberg bukan nama yang asing lagi lihat betapa konsistennya dia konsistensi is key konsistensi bagaimana dia mempengaruhi bagaimana dia berani berbicara menyampaikan pendapatnya melakukan risetnya dan dia membuat perubahan jadi itu yang itu yang harusnya sebagai kelompok muda kita capai gitu teman-teman baik sekali digital campaign ini sangat bagus sekali sebuah inisiasi yang bagus titik awal yang bagus dan saya harap tidak berhenti digital campaign karena ada sebuah program saja tetapi menjadi sesuatu yang embedded ke teman-teman itu penting sekali karena jangan sampai begitu ada begitu ada kesempatan untuk berkompetisi kita baru set up sesuatu tapi alangkah baiknya ketika kita mengetahui sebagai kelompok muda apa sih yang harus kita lakukan untuk mempengaruhi masyarakat bagaimana sih kita mempengaruhi bagaimana sih kita membawa impact misalnya teman-teman diberikan pelatihan pertolongan pertama lalu diapakan oleh teman-teman pelatihan pertolongan pertama tersebut bagus sih punya sertifikat misalnya tapi kemudian apa nah itulah kalau kita berbicara bagaimana kita memberikan impact kepada komunitas kita kepada masyarakat dan teman-teman harus juga berpikir langkah selanjutnya apa sih yang harus kami lakukan karena kalau mau jadi agent of change atau agen perubahan nomor satu tentunya kita harus memperkaya diri kita dengan skills dengan knowledge people skills itu sangat penting sekali people skills sekarang kan gak hanya ketemu orang tapi juga secara digital juga kita harus mengetahui ketika kita melakukan kampanye bagaimana sih orang di seberang sana atau target grup saya menerima pesan-pesan saya contohnya jadi berusaha memahami kebutuhan masyarakat apa sih yang mereka butuhkan apa sih yang mereka ingin tahu bagaimana sih cara mereka berkomunikasi itu juga penting sekali teman-teman kemudian life skills juga penting gitu bagaimana teman-teman bisa hal sederhana deh bisa masak aja masak tuh life skills teman-teman sandang, pangan, papan itu kan tiga kebutuhan utama ya bagaimana kita bisa berkreasi misalnya dari bahan-bahan bekas membuat sebuah baju yang baru itu juga life skills teman-teman jadi banyak sebagai kelompok muda yang harus kita explore lagi kita kembangkan lagi nah lastly yang mungkin mau aku bilang kalau bisa jangan takut berkompetisi jangan batasi diri misalnya masih aja nih di tahun 2022 teman-teman ragu-ragu untuk maju karena bahasa Inggris bahasa bisa dipelajarin teman-teman biasakan menggunakan bahasanya mau belepotan gak apa-apa saya sampai hari ini masih belepotan jangan khawatir tapi beranikan diri itu kuncinya gitu kita salah gak apa-apa kita gagal gak apa-apa tapi jangan berhenti disalah dan jangan berhenti gagal kita harus maju lagi kita harus berfikir lagi bagaimana sih lebih baik lagi termasuk juga ini nih digital campaign oke misalnya kita harus apa sih supaya lebih baik lagi jadi jangan berhenti disini tadi Farah bilang ini titik-titik awal jangan berhenti disini kalau memang teman-teman niatnya adalah menjadi agent of change influencer lakukan itu tetapi lebih terstruktur lebih benar-benar memahami target group saya siapa sih apa sih yang mau saya influence gitu jadi mudah-mudahan sih informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan di regional kegiatan-kegiatan di Southeast Asia kegiatan-kegiatan di global teman-teman bisa terinformasikan dan bisa berkontribusi sama itu karena balik lagi kalau ke strategi 2030 salah satu transformasinya ini adalah bagaimana kita benar-benar empowering youth youth itu punya struktur salah satu struktur tertinggi di kepengurusan federasi adalah working group untuk youth jadi youth itu berpengaruh pada bagaimana strategi AFRC 190 National Society ini dibentuk jadi bagaimana pengembangan youth hal-hal apa yang harus dilakukan itu justru datangnya dari youth bukan dari kami-kami yang sudah sudah di atas usia youth tapi benar-benar justru kita mau mendengar apa sih yang teman-teman inginkan apa sih yang teman-teman rasa this is something that I can contribute jadi my dream my dream is actually to have seseorang dari Indonesia seseorang dari Southeast Asia yang benar-benar duduk di kepengurusan youth tersebut yang benar-benar mempengaruhi karena teman-teman lihat di Southeast Asia di Asia Tenggara potensi-potensi programnya potensi kapasitas youth-nya itu luar biasa cuman biasanya kemudian kita agak mundur karena bahasa jadi sekali lagi bahasa Inggris gak perlu di takutin itu dalam bahasa global please 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 biasakan menggunakan bahasa itu karena kalau menjadi agent of change literatur juga baca di dalam bahasa Inggris ya teman-teman jadi mudah-mudahan teman-teman bisa berkembang lebih banyak lagi di sisi bahasa itu aja sih Angel dari aku gak speech ya lebih ke sharing gitu kayaknya kalau speech formal sekali gitu lebih senang sharing aja sih begitu Bu ya bener sejua sejua sama Bu Anissa tadi Uci ya tadi yang aku dengar tuh yang ternyata Bu Anissa it's my dream-nya itu bukan ke Kapadokia ya Bu tapi ada Yod yang mempengaruhi Southeast Asia kayaknya kalau ke Kapadokia Kak Demi kayak juga oh Kak Demi keren itu dreamnya Kak Demi doang ke Kapadokia itu sama aku mau izin buat Bu Anissa untuk teman-teman yang udah menunggu dari tadi dari pagi sekali sudah ada yang bilang kok pengumuman pemenang pengumuman pemenang nah izin Bu Anissa nanti untuk kalian mengumumkan pemenang tiga pemenang akan ada sebuah video teman-teman akan simak videonya nanti Bu Anissa akan sekaligus menjelaskan siapa saya mengumumkan siapa saja yang menang silahkan videonya teman-teman ya di depan nggak nih teman-teman selamat ya mudah-mudahan teman-teman 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 selamat tiang teman-teman keren 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 nah ini terakhir pengumuman dulu konten terinspiratif selamat ya buat semua pesan datang kembali jangan berhenti magus terus kampanyenya supaya bisa memenangkan semangatnya jadi kamu sudah yang lebih baik pasti dan lebih baik selamat semua luar biasa ya terima kasih buah nisa atas waktunya atas bersedia mengumumkan siapa yang menang teman-teman tadi kalau sesuai dengan yang oh ya teman-teman boleh sekali sebelum kita ke acara snack lanjutnya kita foto bersama dulu teman-teman open camera dulu biar bisa foto bareng sama buah nisa kalau teman-teman sinyalnya tidak terganggu boleh sebentar kita foto bersama dulu untuk yang lainnya boleh banget di open camp oke sudah sudah semua sudah siap kita akan mulai ada berapa slide ini di kakaknya ada dua slide ya ada dua slide ya kita akan mulai dari tahan di semuanya tahan ya kita akan mulai dari 1 2 3 next slide 1 2 3 oke sekali lagi 1 2 3 terima kasih teman-teman yang udah open camp yang udah foto-foto kita abis foto-foto teman-teman aku ingetin lagi ya aku jelas aku terimain lagi siapa aja tadi pemenangnya dari konten terkreatif kalau kalian tidak dilihat konten terkreatif kalian boleh nanti kalau lihat yang mana sih kalau tadi kecepatan boleh banget dilihat di PMI Kota Jakarta Timur atau nanti di IG nya PMI DKI ada di situ dari konten terkreatif dari Mutiara Ramadhani itu dia dari KSR PMI Unit Markas Kota Jakarta Timur keren keren Muti beda dipanggilnya Muti keren Muti terus yang terviral ada Nadia Malela Toisuta Toisuta dari KSR PMI Unit Unidra Kota Jakarta Selatan keren luar biasa satu lagi konten terinspiratif ada dari Mawar Syarifah Kirana dari SMPN 122 Jakarta Utara luar biasa kalau kalian teman-teman tadi tiga yang bertiga ada di Zoom ini boleh di kolom chat klik kolom chat nanti kalau kalian nggak nonggol hadainya nggak dikasih ya hadainya balik lagi ke Panitia ya makanya langsung berburu di kolom chat saya kan hadir ke hadir kalau nggak hadir balik lagi ke Panitia ya Panitia setelah mau oke selanjutnya ada yang dari tadi kita sudah tunggu-tunggu akan memberikan kesan dan pesan ya kesan dan pesan kayak mau kemana gitu ya ada Mas Angger ada Mas Angger Saku Ketua Bidang Anggota dan Relawan Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta Kaligus sebagai PLT Kepala Markas Provinsi DKI Jakarta Halo selamat pagi Mas Angger Halo selamat pagi semuanya Mas Angger sudah siap? Insya Allah oke waktu dan selamatnya silahkan Mas ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua salam kemanusiaan makasih banget buat Mbak Anissa yang sudah apa ya sudah sepenuh hati sepenuh tenaga juga mendampingi kami-kami yang ada di DKI Jakarta terima kasih juga buat teman-teman di Jakarta Timur ada Mbak Eki ada Mbak Dewi ada Farah yang keren banget udah menginisiasi acara ini terima kasih juga buat teman-teman di Provinsi DKI Jakarta ada Alia ada Yayu ada Balani yang full support dari awal dan makasih juga buat semua teman-teman muda masa depannya PMI bahkan menurutku masa depan dunia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini teman-teman semua waktu awal diceritain tentang program limitless itu tuh langsung kebayang bahwa ya kita sebagai gerakan talang merah atau sebagai masyarakat dunia kayaknya harus segera mungkin memastikan kesiapan kita untuk menghadapi dunia masa depan gitu ya jadi wah kita paham bersama bahwa menjelang 100 tahun Indonesia di 24-5 atau menghadapi bagaimana sih kita nanti di masa depan gitu kita sadar bahwa dunia digital itu jadi salah satu poin paling penting yang harus kemudian kita tahu kita kuasai dan kemudian kita apa ya kita aplikasikan dengan baik dan benar teman-teman semua saya masih inget tuh waktu saya SMP dulu paling banter itu kita main Friendster gitu ya terus main dan itu masih di warnet gitu handphone kita masih belum bisa terkoneksi dengan baik itu masih pakai GSM bahkan ada CDMA dan lain-lain hanya butuh waktu beberapa tahun semua dunia rasanya terkoneksi di dalam tangan kita dan mendadak gaya hidup pola interaksi cara mendapatkan informasi itu berubah hanya dalam waktu yang sangat singkat hanya dalam waktu beberapa tahun saja dan kalau kita nggak siap kalau kita nggak bersiap dari sekarang kayaknya kita juga akan ketinggalan dan saya senang banget kita sebagai gerakan kemanusiaan sudah memulai itu di tingkat regional dan mudah-mudahan nanti juga banyak teman-teman yang bisa masuk ke mungkin di Solverino Academy kayak Farah yang sekarang sehingga kita bisa berbaur sebagai warga dunia membayangkan masa depan dunia itu harusnya seperti apa karena benar kata Mbak Anissa kita-kita ini mungkin kita-kita ya Mbak Anissa aku nggak mau kelihatan tuh Mbak Anissa sorry kita-kita semua ini mungkin nggak akan merasakan fase itu teman-teman lah yang kemudian akan memiliki fase itu fase masa depan dunia fase 2045 misalnya kalau di Indonesia saya hanya ingin cerita gini teman-teman tantangan masa depan dengan dunia digitalnya itu adalah bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan informasi bagaimana kita berkomunikasi bahkan kehidupan kita mungkin nanti akan didominasi oleh konten-konten digital atau dunia digital pada 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 umumnya kita akan hidup di dunia digital itu sendiri nah tantangan terbesarnya itu bukan menghadirkan teknologi pemimpin-pemimpin dunia yang akan mampu memimpin dunia di era digitalisasi nanti adalah orang-orang yang punya sensitivitas pada kemanusiaan tantangan terbesar dunia digital adalah mengasah sensitivitas kita sebagai seorang manusia karena yang kita paham sekarang sinyal itu udah masuk ketika kita masuk ke dunia digital kita terasa lebih apa ya lebih sangat personal kita merasa bisa berinteraksi dengan siapapun kapanpun dimanapun tapi sebenarnya interaksinya hanya interaksi interaksi hampa misalnya gitu-gitu maka ke depan mereka yang mampu memenangkan dunia adalah orang yang menguasai dunia digital tapi di satu sisi dia tidak kehilangan sensitivitas dia sebagai seorang manusia dia masih punya empati dia masih punya simpati dan dia masih punya rasa kemanusia dan disini menurut saya peran penting kita di gerakan palang merah kita gerakan yang kemudian bicara dan lahir dari kemanusiaan mudah-mudahan dengan menginisiasi ini ke depan kita akan bisa menjadi center dari peradaban dunia dimana dunia sudah mulai terdigitalisasi tapi orang-orangnya masih tidak terdehumanisasi gitu mereka masih menjadi manusia masih bisa memanusiakan manusia dan lain-lain dan saya berharap sama teman-teman semua jadi ini menurut saya bukan hanya sekedar bagaimana cara kita membuat konten tiktok bagaimana membuat konten yang viral bagaimana membuat strategi supaya engagement konten kita bagus di media sosial ini bukan hanya sekedar campaign ini adalah masa depan kita sebagai umat manusia terutama ini adalah wujud kita belajar untuk punya kontribusi terhadap dunia dan mudah-mudahan dari Indonesia kalau kata Mbak Anissa tadi kita bisa melihat orang-orang yang ke depan akan bisa memberi warna pada dunia dengan kemanusiaan dan tentunya dengan pengeluasaan dunia digital yang baik mungkin itu kali ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua akan banyak banget tadi ajang belajar ajang kompetisi yang mudah-mudahan itu bisa menjadi platform buat teman-teman untuk terus berkreasi berkontribusi berdampak dan kita tungguin aja event-event keren lainnya dan bahkan movement-movement keren lainnya kalau tadi Mbak Anissa berharap ini bukan hanya sekedar program aku juga berharap begitu sama Mbak Anissa ini mudah-mudahan bisa jadi movement ini bisa jadi gerakan yang bisa menular ke siapapun dan tentunya bisa membawa perubahan yang baik baik buat sekitar kita dan buat dunia makasih buat para yang udah apa ya sudah mungkin apa ya kalau dibilang berdarah-darah agak ini ya tapi dengan sekuat tenaga sudah memastikan proyek ini bisa selesai dan aku pikir ini bukan selesai ini hanya small steps buat langkah-langkah berikutnya bisa kita kerjakan dengan sangat baik sekali lagi terima kasih buat inisiasi baiknya mudah-mudahan kita terus bisa memastikan gerakan kemanusiaan kita dan peradaban manusia bisa tetap ada dan bisa tetap akses terima kasih banyak selamat pagi selamat pagi pagi terima kasih Mas Angger luar biasa ya dapat inspirasi lagi tadi benar kata Mas Angger leadership yang mengasah sensibilitas kita terhadap bidang kemanusiaan setuju banget tapi tidak lupa tetap mampu atau bisa menguasai digitalisasi setuju keren Mas Angger luar biasa sangat menginspirasi terima kasih atas waktunya Mas Angger terima kasih Mas lanjutnya tadi temen-temen kayaknya tadi yang menang belum ada yang no belum ada yang muncul nih di kolom chat apa belum ada nih yang menang coba aku aku absen nanti kalau nggak ada balik ya ke panitia ya nanti kalau nggak ada nanti balik ke panitia ya coba aku mau absen dulu dari tadi yang paling kreatif si paling kreatif nih ada Muti Muti ada 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 Muti ada halo asik ada Mutiara bisa kasih kesan dan pesannya ada kesan dan pesannya sebagai pemenang terkreatif kalau bikin kontennya atau kayak gimana terus dapat kedengar 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 atau idenya dari mana boleh iya sebentar aku maju dah biar nggak terlalu fisik Alhamdulillah nih Kak Makasih banget buat PMI DKI PMI Jakarta Timur juga yang udah kasih kesempatan Untuk aku dan teman-teman yang lainnya Untuk join lagi Di Limitless ini Bersyukur gak nyangka juga Ternyata bisa juara Karena dari awal juga Agak gak nyangka Bisa juara karena memang dari awal Gak ngarepin Juara juga karena niatnya Emang udah seneng dengan Kreativitas terus Ada fasilitasnya yaudah Ikut gitu dan memang Untuk idenya sendiri Karena memang suka dengan hal-hal yang berbau Kesehatan mental Dengan berbau psikologis Jadi yaudah masukin ide itu Dan Terpikir gitu aja Dengan Dengan Cara Cara membuat kontennya Cara membuat kontennya Gitu sih Kak Terlebih Kalau dapet inspirasi buat konten itu dari mana tuh Dapet Oh kayaknya tema ini asik nih Kalau dia angkat itu dari mana Karena aku memang masukkan aja dengan Tentang psikologis gitu kan Kak Terus Tidak tahunya Dapet tema untuk kelompoknya juga itu Jadi pas banget Dan kebetulan Apa ya Referensinya juga yang sering aku lihat gitu Dari Dari Psikologis dinamis gitu Nah terus untuk Kreativitas kontennya Tiba-tiba aja kepikiran untuk bikin itu Dan langsung ajak adik aku untuk join Sebenernya tantangannya sendiri Karena Aduh maaf Kalau untuk tantangannya sendiri Karena adik aku itu cenderung orang yang pendiam Tapi tiba-tiba jadi harus Acting seperti itu tuh Tantangan untuk aku Tantangan untuk adik aku juga Kayak gitu sih Kak Penuh tantangan kegiatan ini Tapi asik banget Oke Terima kasih Muti Atas kesan dan kesannya Ditunggu ya hadiahnya ya Muti ya Lolos Dapet Terhadir Ya Ada dari Konten Ya Tiba-tiba Muti ya Kembali kegiatannya Nextnya ada dari Terviral Yang konten terviral nih Ada dari Nadia Nadia ada Ada Aku ada Hadur Nadia Malela Soalnya oke Nadia Iya banget banget Teng gak pake bertolak background Soalnya kalau pake Muka aku jadi Kena aja Udah gak apa-apa Oke Apa Aku sebenarnya dapet Tadi seperti sama Kem Muti Dapet inspirasi dari mana Kenapa buat kontennya Tema itu Dan Apa sih tools-tools yang kamu pake Atau cara-cara bikin videonya Mungkin bisa salah satu Jadi inspirasi buat temen-temen lainnya Ya Kalau untuk inspirasinya tuh Sebenernya Waktu itu pernah Jadi kan Abang aku tuh nanya Kayak nanya ke aku Kayak Kan donor darah kan gratis ya Kenapa orang Kalau butuh darah Perlu Bayar Gitu Nah dari Pertanyaan itulah yang Membuat Aku terinspirasi gitu Untuk buat konten Gitu kak Ya kalau untuk tools Seperti biasa kan Di kanva gitu Tapi itu juga Ada yang Aku gambar juga kak Gambar langsung Untuk yang bubble-nya itu Yang lagi megang Yang ada handphone-nya itu Kan aku gambar Gambar tuh Untuk bubble-nya Kayak gitu Terus Kesannya sebenernya Aku kaget banget Bisa Apa Dapet terpiral ini Gitu Nge-swek juga Gitu Iya Bakal menang Terus aku terima kasih banyak Gitu kepada Kakak-kakak semua Terlebih lagi kepada Coach aku nih Coach Fitri Terima kasih banyak ya Coach Udah ngebimbing aku Iya Malam-malam Aku minta saran Terima kasih banyak Buat Coach Terus terima kasih banyak Pokoknya untuk kakak-kakak juga Kakak parah Terus kaya enjel semuanya Terus apa lagi kak? Oke Kesannya ikut kegiatan ini Apa sih yang kamu Pesan atau pesan Atau pesan banget Ikut kegiatan ini Pasannya sebenarnya Awalnya excited banget Aku kan Waktu pendaftaran Aku lagi kan dipilih juga Gitu ya kak Itu Aku excited banget sih Terus senang juga Dapet Kepilih gitu Untuk masuk Digital campaign ini Kayak gitu kak Tenang banget deh Bisa ikut join Terus ketemu sama kalian Semua Apalagi kita pernah Bareng-bareng tuh Sama yang Ijaksal juga Kita ketemuan Gitu Jadi ketemu sama teman-teman Yang lainnya Kayak gitu kak Oh keren-keren Jadi bener-bener Luar biasa ya Semangat sekali Sighted banget Ikut kegiatan ini Terima kasih Nadia Atas waktunya Oke Nadia Aksesnya ya Hadiahnya nanti dikirim ya Ke Nadia ya Terima kasih banyak Kakak semua Terima kasih Nadia Iya Ditunggu ya hadiahnya Selanjutnya Ada dari Yang paling terindah Inspiratif Ada yang paling terinspiratif Tadi kalau tadi Dua-duanya Dari Dari Anak-anak Markas Ada dari Sekarang dari Antak SMP Teman-teman kita Dari SMPN 122 Jakarta Utara Ada Mawar Halo Mawar Hadir Halo kak Hadir Oke Mawar Gimana nih Mawar Gimana Rasanya jadi pemenang Tuh gimana tuh Mawar Alhamdulillah Ada Mawar SMP luar biasa Alhamdulillah Aku mau Ngucapin terima kasih Buat Bersambung Udah Lebih Bimbing aku Selama SMPN Aku juga Terima kasih Semua Kapa-kapa Semuanya Karena aku Nggak nyangka Dari awalnya Aku bisa Jadi Pemenang Aku juga Bikin content Buat Menginspirasi Semuanya Agar Berteman Berteman itu Tidak 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 Berteman Juga Dari Awal Harus Membantu Dan mereka Harus Selalu Menolong Dan Sama Intinya Dari Konten yang Aku Buat Aku Mengharapkan Orang-orang Yang Menonton Itu Keterinspirasi Atas Konten Yang Aku Buat Aku Dibat Terima kasih Sekali Lagi Buat Kak Farah Buat Kakak Coach Yang Ngetung Sama Cintu Coachnya Siapa Coachnya Coachnya Kak Fitri Coachnya Dari Siapa Kak Mawar Coachnya Kak Fitri Coachnya Kak Kadi Kak Oh Kak 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 Oke Mawar Luar biasa Kamu Kontennya Benar-benar Menginspirasi Sekali Nanti teman-teman Kalau ada yang Mau lihat Kontennya Tadi Sudah Di Share Di kolom chat Terima kasih Mawar Ditunggu Hariannya Terima kasih Sampai Ke Mawar Nanti Hariannya Sangat Mencengangkan Terima kasih Mawar Terima kasih Kak Nek Tadi sudah teman-teman yang Perwakilan dari yang menang Aku akan memanggil dua Dua dari teman-teman Sebagai perwakilan Peserta Dua ini adalah teman-temannya Dari Kalau Kuliat itu ada tadi Udah dateng ya Tadi ada dua orang Ada Adi Adi Darmawan Dari SMP Eh dari SMAN 93 Jakarta Dan ada juga Ashima Rifti Diliah Dari SMKN Pas 1 Jakarta Selatan Aku mau ke Adi dulu Halo Selamat Siang Adi Halo Selamat siang Kak Halo Udah siap banget nih Adi Udah siap Boleh disiakan Adi Bapak dan tempatnya Untuk kesan dan pesannya Oke siap Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Perkenalkan Nama saya Adi Darmawan Asal saya dari PMR SMA 93 Jakarta Terima kasih kepada Panitia Digital Campaign Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk membagikan Kesan dan pesan Selama mengikuti Digital Campaign Dan saya juga bersyukur Dapat lolos Dan bisa mengikuti Digital Campaign Kali ini Sebelumnya Asal saya Memasuki Mengikuti Digital Campaign Ini yaitu Saya ingin mencoba Hal baru Dan menambah wawasan Mengenai kampanye digital Dan saya juga Tertarik oleh Konten-konten Edukasi yang dibuat Para peserta Bid 1 Dan sebelumnya Dalam mengikuti Digital Campaign Pasti mendapatkan Support dari Orang-orang sekitar Contoh dari Orang tua Dan teman Salah satunya Teman saya Yang telah Men-support saya Dan membantu saya Dalam mengikuti Digital Campaign Yaitu Sava Dia salah satu Teman yang Men-support saya Dan membantu saya Mencari ide-ide Untuk konten saya Selain itu Saya juga mendapat Bantuan dari Kakak-kakak coach Yang untuk Memilih sumber-sumber info Dan memilih Ide-ide kreatif Dalam membuat konten Salah satu Salah satu manfaat Yang saya dapatkan Dari Digital Campaign Yaitu Saya dapat Menambah pengalaman Dalam membuat Suatu konten Digital Serta Saya dapat Menambah Teman-teman baru Dan serta Bertemu panitia-panitia Yang asik Dan kece Abis Selanjutnya Saya Rencana saya Itu Dalam kedepannya Saya ingin membuat Konten-konten Digital Yang bermanfaat Untuk orang-orang Sekitar Dalam Membuat Suatu konten Pastinya Ada hal-hal Menarik Yang terjadi Dalam Pembuatan Suatu konten Salah satunya Yaitu Kita terburu-buru Dalam mengejar Deadline Sampai Revisi Yang mendadak Mungkin Itu saja Pengalaman saya Yang dapat Saya berikan Dan saya Senang Dalam Digital Campaign Kali ini Harapan saya Kedepannya Agar Digital Campaign Terus berlanjut Mungkin Segitu saja Yang bisa Saya sampaikan Kesan dan pesannya Mohon maaf Jika ada Kekurangan Dan salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Semua Terima kasih Adi Atas Kesan dan pesannya Luar biasa Ternyata Kamu dapat Inspirasi Dari Band 1 Dan diajak Juga dari Temen Sopat Terakhirnya Tertarik Untuk join Kegiatan kita Luar biasa Ternyata Dapat Inspirasi Bisa dari mana Aja Atau bisa Dapat semangat Bisa dari mana Aja Ternyata Dari temen pun Bisa Kita ikut Kegiatan yang positif Ternyata Memilih Temen Untuk diajak Kegiatan yang positif Asik banget Pasti Terima kasih Adi atas Kesan dan pesannya Next Ada Ashima Ashima Dari SMKN 41 Ashima Dari SMKN 41 Jakarta Ada Ashima Halo Selamat siang Ashima Ashima Bisa dipanggilnya Apa Ashima Aja Ashima 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 suaranya Dari kalian Terdengar jelas Kedengeran Kak Ashima Boleh Kesan dan pesannya Atas Kegiatan kita Kali ini Baik Terima kasih Pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan Saya Ashima Rifti Dini Dari PMR SMKN 41 Jakarta Selatan Pada awalnya Saya tertarik Menikuti Digital Campaign ini Karena Ingini Keserta Dalam Kegiatan Kerelawanan Baga hal Baru Dan Menambah Pengalaman Setelah Bergabung Saya mendapatkan Pengetahuan Dan Kampilan Baru Seperti Cara Mendisain Pada Kampas Komposisi Postingan Pemilihan Pondan Warna Untuk Membuat Konten Atau Postingan Instagram Yang Menarik Membuat Video TikTok Dan Masih Banyak Lagi Di Kesempatan Ini Saya ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada PMI Dan Panditia Yang telah Membuat Pelatihan Digital Campaign Ini Terima Kasih Kepada Kakak-kakak Pati Untuk Waktu Tenaga Dan Ilmu Yang Berikan Dalam Memimpin Saya Saat Adanya Kendala Penataan Kalimat Pada Proses Pembuatan Postingan Digital Campaign Melalui Sesi Coaching Serta Terima Kasih Untuk Teman-teman Peserta Yang Kreatifitasnya Membuat Saya Kagum Dan Ingin Belajar Lebih Banyak Lagi Tak Lupa Saya Terima Kasih Pada Teman-teman PMR SMPN 41 Jakarta Dan Juga Kakak Saya Yang Telah Memberikan Hukungannya Yaitu Memantun Like Dan Share Postingan Digital Campaign Saya Saya Berharap Semua Ibu Pengetahuan Dan Keterampilan Baru Ini Serta Memantu Saya Menghasilkan Karya-karya Hebat Karena Pada Digital Campaign Ini Saya Menemukan Setel Konten Yang Saya Suka Dimana Tidak Hanya Bercihat Informatif Seringkan Juga Menghibur Dan Semoga Hal-hal Tersebut Dapat Diterapkan Untuk Kegiatan PMR Agar Dapat Bermanfaat Bagi Lingkungan Sekolah Saya Dan Masyarakat Tua Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Maaf Bila Ada Kekurangan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Kesana Pesannya Ternyata Kamu Benar-benar Terdapat Reinspirasi Sekali Dengan Materi-materi Yang Diberikan Tentang Cara Pemilihan Fondan Warna Tentang Cara Membuat Konten Yang Bisa Sesuai Dengan Kebutuhan Bisa Sesuai Dengan Kebutuhan Dan juga Teman-teman Aku juga Mewakili Penelitian Pantai Lain Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pengurus PMI Jaksel Mas Akhil Yang Sudah Hadir Dan Pengurus PMI Jakbar Ada Mas Supa Irman Yang Hadir Juga Hadir Di Kekita-kita Kali Ini Dan Ada Pengurus Dari Jakarta Utara Mas Hendra Ternyata Luar Biasa Kekitaan Kita Didukung Oleh PMI Terima Kasih Yang Sudah Hadir Mas Akhil Mas Supa Irman Dan Mas Hendra Terima Kasih Untuk Bu Eki Yang Sudah Hadir Di Kekitaan Kita Luar Biasa Dukungan Luar Biasa Dari Teman-teman Yang Lain Dan Dari Pengurus Dan Staff Dari Kota Selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Aku Dimaaf Pemingatkan Kalian Untuk Nisi Absen Ada Presensi Ada Di kolom Chat Ada Presensi Di kolom Chat Juga Jangan Sampai Lupa Diisi Presensinya Karena Itu Sangat Penting Untuk Kediatan Kita Jadi Jangan Lupa Diisi Presensi Sudah Dikirim Ada Di kolom Chat Ucapan Terima Kasih Kepada Mas Adi Nugroho Dari Arah Mata Digital Sebagai Juri Juri Yang Luar Biasa Sangat 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 Netral Luar Luar Biasa Sangat Teliti Dalam Menjuri Jadi Teman-teman Ini Penjuriannya Benar-benar Bukan Dari Mas Adi Dupin Mas Adi Dupin Ini Mas Adi Kita Penjurian Bukan Dari Orang PMI Jadi Kita Memilih Orang Yang Netral Ada Mas Adi Nugroho Boleh Teman-teman Kalau Boleh Dilihat IG-nya Ada Di Arah Mata Digital Ada Di Instagram Luar Biasa Banyak Sekali Konten-kontennya Di situ Mas Adi Terima kasih Mas Adi Sudah menjadi Juri Untuk Kegiatan Kita Oke Tuan-tuan Selanjutnya Terakhir Sebelum Kita Sudah ada Di Penghujung Acara Sudah ada Di Penghujung Acara Terakhir Sebelum Kita Menutup Kita Foto Bersama Untuk Penutupan Dulu Tadi Soalnya Ada yang Baru dateng Ada yang Baru join Jadi Biar Semuanya Kelihatan Boleh Teman-teman Di Open Camp Sekali Lagi Sebelum Kita Penutupan Di Open Camp Kita Bakal Foto Bersama Lagi Boleh Mas Hendra Mas 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 Juri Terletral Kita Juri Luar biasa Netral PH nya Balance Mas Adi Jadi Jurinya Boleh Siap Semuanya Oke Teman-teman Ada Dua Slide Kita Mulai Dari Slide Satu Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Kegiatan kita kali ini Jangan lupa Jangan lupa untuk teman-teman Isi absensinya Jangan lupa sekali lagi kita jargon Sekali lagi ya kita jargon Ter-the-best, jargon ter-favorit Ternyata tadi ada nomor 4 tuh Jargon ter-favorit Ada nomor jargon ter-favorit Oke jargon kita Jangan lupa ya nanti ketika aku bilang Bootcamp dan Digital campaign for your PAMI, peace, love And gaul Terus kalau aku bilang limitless Menuju tak terbatas dan melampauinya Jangan lupa di-unload dari sekarang ya Bapak Di open mic ya Oke kita siap-siap ya Bootcamp Digital campaign for your PAMI Peace, love, and gaul Lalu kita Menuju tak terbatas dan melampaui Yeay Sampai ketemu di kuliahan berikutnya Boleh di kuliahan berikutnya Terima kasih teman-teman Dan semua pengurusan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di kuliahan berikutnya